Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Teman-teman dari ATR BPN yang telah hadir Saya hormati Bapak Ibu, teman-teman dari Kementerian BUMN Dari PTPN Dari Departemen Keuangan Dan hadirin dan hadirat yang berbahagia Pertama dan utama adalah kita panjatkan Puji dan syukur ke darat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa Atas berkat Dan kehendaknya lah pada pagi hari ini Kita dapat berkumpul Untuk menyelenggarakan satu acara yang penting Bagian dari GETRA Summit yang akan kita selenggarakan pada akhir bulan Agustus yang akan datang Dan ini merupakan bagian dari Route to Karimun Dengan spesifik sub-tema yaitu membahas Problematika penguasaan lahan oleh masyarakat di atas tanah BUMN, BUMD, BMN, dan BMD Bapak Ibu sekalian yang berbahagia Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 145 Pasal 33 Ayat 3 Bahwa hak menguasai negara terhadap sumber daya agraria dipergunakan sebesar-besarnya untuk memamuran rakyat Untuk merealisasikan amanat tersebut dilaksanakan melalui program reforma agraria Sebagai upaya Pemerintah untuk menata kembali Penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pembatasan tanah Yang berkeadilan melalui penataan aset Disertai dengan penataan akses untuk memamuran rakyat Indonesia Dengan target 9 juta hektare Yang telah digulirkan sejak RPJMN 2013-2019 Yang kemudian dilanjutkan pada perode RPJMN 2020-2024 Yang terbagi dalam legalisasi aset sebesar 4,5 juta hektare Dan redistribusi tanah sebesar 4,5 juta hektare Salah satu kebijakan Salah satu kebijakan sebagai bagian dari kerangka regulasi Pelaksanaan reforma agraria tersebut Telah terbitkan perpres nomor 86 tahun 2018 Tentang reforma agraria Di mana reforma agraria dimanai sebagai penataan kembali Struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah Yang lebih berkeadilan melalui penataan aset Dan disertai penataan akses untuk memamuran rakyat Indonesia Sesuai arahan Bapak Presiden dalam rapat internal Dengan pimpinan CSU pada tanggal 23 November 2020 Dan 3 Desember 2020 Bahwa penyelesaian, sengketa, dan konflik pertahanan melalui program reforma agraria Juga melakukan terobosan melalui program LPRA Lokasi prioritas reforma agraria Saat itu jumlah lokasi diusulkan oleh CSU Untuk penyelesaian, sengketa, dan konflik di 70 lokasi Yang terbagi dalam 2 skala prioritas penyelesaian Dengan 8 tipologi permasalahan Meskipun 1 tahun terakhir Terus terang saya dan Pak Menteri Tidak terlalu dalam terkotip setia Mengikuti 70 LPRA yang sudah di list dan sepakati Tapi kemudian kami bersama teman-teman CSO Dengan KPA, dengan PPS, dengan Serikat Petani Indonesia Mencoba mereformulasi lagi LPRA ini Dan kita coba untuk membuat prioritas-prioritas yang memang mungkin Dan sangat mungkin untuk kita lakukan secara bersama-sama Dan banyak program redistribusi tanah ini berjalan Meskipun tidak masuk dalam list prioritas LPRA Nah kalau dari kesepakatan lama itu Yang 70 LPRA itu 19 lokasi sudah dilakukan penyelesaian konflik Dan redistribusi tanah Sementara itu Prioritas 1 berjumlah 8 lokasi Dengan target permasalahan tahun 2023 Dan 43 lokasi prioritas 2 Yang masih dalam proses penyelesaian masalah Dari 8 tipologi permasalahan yang ada Salah satunya adalah permasalahan penggunaan Penguasaan masyarakat Yang berada pada aset PTPN Itu berjumlah sebanyak 22 lokasi Nah saya kira diskusi pada hari ini Kita mulai dengan Pembicaraan yang Apa adanya Secara terus terang Bahwa pada awalnya Bapak Presiden Memperkirakan bahwa Penyelesaian atau resolusi konflik Konflik agraria Yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia Itu akan sangat mudah apabila Tanah-tanah tersebut adalah Dikatakan sebagai tanah milik negara Atau tanah BUMN atau tanah PTPN Tapi dalam kenyataannya Persibut ini sudah termasuk di dalam RPJMN Sudah dibicarakan berkali-kali dalam Ratas Masih ada structural barrier Halangan Struktural Yang Masih Menghalangi kita Untuk melakukan akselerasi Proses Redistribusi tanah ini Boleh dikoreksi apabila saya salah Bapak Direktur Bahwa belum ada Satupun Konflik agraria Di atas tanah milik BUMN Yang Per hari ini Dapat Kita tuntaskan Seperti yang diamanakan oleh Pak Presiden Logikanya Karena ini adalah sesama Institusi negara Tentu Proses resolusi konfliknya Proses mediasinya Akan berjalan dengan lebih mudah Tetapi Keberhasilan di 19 lokasi tadi Plus-plus banyak sekali Itu justru terjadi Di HGU Ex-WASTA Yang Kami dapat Dari PPN Dapat mengontrol Ada power Ada otoritas Yang dapat mengontrol Prosesnya Namun Bila terkait saya lagi Dengan WUMN Dengan PTPN Kena dicatat Sebagai kekayaan negara Dan ini juga terkait Dengan Menteri Keuangan Di Dirjen Kekayaan negara Nampaknya Sekali lagi Apa yang menjadi amanah Pak Presiden Masih jauh Panggang daripada api Nah pada hari ini saya Kebetulan teman-teman Yang hadir di sini Saya kembali menggugah Secara politik Ini adalah amanah Yang diminta oleh Pak Presiden Ini adalah amanah Janji politik Bapak Presiden Kepada rakyat Yang mestinya Kita Sebagai pelaksana Amanah dari Presiden Ini Mesti meruntuhkan Ego sektoral kita Dan kita Coba cari Win-win solution Solusi terbaik Untuk menyesuaikan Permasalahan ini Kerangka berpikirnya Sekali lagi Bahwa ini adalah Bukan Pelepasan aset Biasa Ini bukan A business as usual Tapi ini adalah Konflik Ini adalah Konflik agraria Yang penanganannya Justru Harus mempunyai Skema yang juga Spesifik Pelepasan asetnya Hendaknya juga ada Saya harapkan Dari teman-teman Di pekuangan Juga melihat Bahwa ini Bukan aset Negara biasa Tapi ini ada Extraordinary Conteks Yang harus ada Loncatan Perubahan Struktural Untuk menyesuaikan Pesan-pesoalan Pesan-pesoalan ini Nah Dari Pak Menteri Kita coba Berkreasi Mencari ruang-ruang Yang Memungkinkan Untuk Sama-sama Menemukan Titik Win-win solution Dan saya kira Ini perlu Dirumuskan Dengan lebih Konkret Antar KL Di Kita Kasus Blora Sebagai contoh Ini sebenarnya Tidak terkait dengan BUMN Tetapi dengan Kawasan Ini adalah Bagian dari Badan BMD Ini adalah Aset Tanah Tanah Blora Tanah Pebda Blora Kompliknya Telah terjadi Bahkan Sebagian Mengatakan Mereka sudah 100 tahun Di Tanah Yang kemudian Masuk kepada Aset Daerah Namun Apa yang terjadi Pergantian Entah Berapa Banyak Gubernur Telah Berganti Di Jawa Tengah Entah Berapa Bupati Telah Berganti Di Jawa Tengah Namun Persoalan Tanah Blora Tidak Selesai Kecuali Pada Berapa Bulan Yang Lalu Karena Apa Karena Bupati Mengalami Kegaman Dan Keraguan Karena Ini Sudah Tercatat Sebagai Aset Negara Apabila Dia Redis Dengan Serta Merta Nanti Akan Satu Saat Kelak Di Kemudian Hari Bisa Jadi Akan Menjadi Persoalan Hukum Tapi Pada Sisi Yang Lain Rakyat Yang Sudah Menempati Tanah Tersebut Sekali Lagi Ini Bukan Aset Biasa Tapi Ini Dalam Konteks Resolusi Konflik Rakyat Sudah Menempati 100 Tahun Tanah Di Sana Mereka Tidak Punya Kepastian Hukum Negara Tidak Hadir Dan Dari Perspektif Ekonomi Tanah Tersebut Menjadi Tanah Tidak Produktif Karena Tidak Bisa Dijadikan Hak Tanggungan Tidak Ada Transaksi Jual Beli Yang Normal Yang Menghasilkan Pajak Untuk Daerah Nah dalam Konteks Ketegangan Itulah Dalam konteks Konflik Itulah Kemudian Harus Ada Solusi Yang Dicari Dan Kita Adalah Policymaker Gimana Kita Harus Menyelesaikan Pesokan Ini Bukan Bisnis Resisual Akhirnya Ada Skema Yang Memungkinkan Bahwa Dari Kementerian TNPN Berkoordinasi Dengan Kemendagri Tentunya Dengan Gubernur Diberikan Kepada Pemda HPL Pengelolaan Di Atasnya Diberikan HGB Kepada Rakyat Pemda Merasa Beruntung Karena Dia Tidak Kelihlangan Aset Tetap Sebagai Aset Tapi Kemudian Di Atasnya Bagi Rakyat Mereka Juga Merasakan Kehadiran Negara Karena Memiliki Status Hukum Yang Jelas Nah Saya Kira Dalam Konteks Ini Dengan Teman-teman BUMN Ayo Kita Berbicara Mencari Skema Skema Yang Tepat Saya Adalah Seseorang Saya politisi Yang memiliki Ideologis Pro Bisnis Pro Market Saya Paham Sekali Bahwa Tanah Adalah Aset Bagi Sebuah Institusi Bisnis Tapi Saat Bersamaan Perlu Kita Pikirkan Bisnis Semacam Apa Yang Akan Dilakukan Di Tengah Terjadi Konflik Antara Masyarakat Letupan Letupan Sosial Apa Sosial Revolt Atau Sosial Konflik Sosial Sosial Konflik Yang terjadi Tentu juga Bisnis Tidak akan Berjalan dengan Baik Performa Bisnis Semacam Apa Yang kita Harapkan Ketika Terjadi Disharmonis Bahkan Tadi Saya katakan Konflik Sosial Unrest Bahkan Di beberapa Tempat Karena Perebutan Lahan Nah Tentu Dalam Konteks Itu Berbisnis Yang Prudent Yang Bisnis Yang Jelas Apa Yang harus Dikerjakan Tentu Ini juga Akan Membuat Bisnis Yang Lebih Produktif Sambil Sekali Lagi Dengan Etikat Memberikan Keadilan Keadilan Sosial Bagi Masyarakat Seperti Yang Dikita Cekat Sekali Lagi Saya berharap Pada hari Ini Bapak Ibu Sekalian Dari Internal Kita Dapat Mengepresikan Apa Yang Terjadi Di Lapangan Kemudian Dari Teman BUMN Kita Mencari Seperti Yang Terjadi Blora Kita Bisa Mencari Win-win Solution Dari Menteri Keuangan Saya Berharap Melihat Persoalan Komplik Agraria Komplik Tanah Ini Bukan Sebagai Aset Negara Biasa Yang Kelepasannya Memang Harus Dikaji Secara Mendalam Mungkin Kita Sepakati Membuat Tim Verifikasi Yang Terintegrasi Proses Yang Inklusif Melibatkan Aparat Rega Hukum Sehingga Apa Yang Menjadi Pesan Politik Pak Jokowi Kepada Rakyat Dapat Kita Selesaikan Secepat Cepatnya Demikian Dari Saya Sekali Lagi Terima Terima kasih Kepada MC Moderator Bapak Ibu Pembicara Semua Saya Berharap Sekali lagi Forum Road to Karimun Ini Menjadi Satu Forum Yang Produktif Untuk Melahirkan Alternative Policy Terima Sekali 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 Lagi Kita Ini Adalah Diberikan Amanah Oleh Rakyat Oleh Negara Untuk Mengambil Keputusan Membuat Kebijakan Yang berpihak Kepada Rakyat Untuk Kesehatan Rakyat Demikian Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Om Santi 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 Om Terima Kasih Terima Kasih Bapak Wamen Atas Penyampaian Kino Speech Yang Sangat Luar Biasa Selanjutnya Mari Kita Dengarkan Pengarahan Dan Sambutan Webinar Oleh Direktur Penata Gunan Tanah Bapak Doni Janarto Widiantono MNSC Kepada Bapak Waktu Dan Tempat Secara Virtual Kami Persilahkan Bos Waktu Wow Okay Terima kasih. 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 Pak Wakil Menteri BPN Pertahanan, Bapak-Ibu semua beserta webinar terkait pengawasan dan pengamalan aset. Pertama kami mendapat kehormatan yang pertama kali Pak Andi untuk menyampaikan terkait dengan permasalahan pengawasan aset BUMN. Pak Andi, memang kalau terkait dengan aset BUMN, Bapak-Ibu semuanya sudah sangat maklum banyak sekali permasalahan yang terkait dengan masyarakat, terkait dengan bisa saya status pemilikan atau mungkin beberapa yang menyangkut dengan berujung ke permasalahan hukum yang menjadi karakter utama dari permasalahan hukum untuk lahan aset BUMN, Bapak, pertama yaitu masalah okupansi lahan, Bapak. Jadi okupansi lahan itu yang diklaim oleh masyarakat yang tadi disampaikan pengantar baik oleh Pak Wame maupun moderator, yaitu klaim dari masyarakat terkait dengan lahan BUMN. Ini banyak terjadi di PTPN terutama, KAI, juga Perhutani, ada Pelindo, ada juga Perhutani. Jadi sebenarnya untuk lahan ini, pasti untuk di BUMN itu sudah mempunyai alasabat. Jadi kalau untuk PTPN itu HGU ya, sudah termasuk HGU, dan itu di atasnya diokoperasi oleh masyarakat. Kemudian juga untuk Pelindu, ada HPL. Dan di HPL itu memang secara faktualnya, di lapangannya, ada hunian masyarakat yang sudah cukup lama. Cukup lama dan HPL ini sudah masuk ke dalam rencana induk pelabuhan. Artinya dari Kementerian Perhubungan sudah menetapkan bahwa kawasan itu adalah merupakan kawasan pelabuhan. Jadi banyak juga terjadi di beberapa BUMN, terus KAI, yang termasuk KAI juga Pak. KAI itu karena ada, apa namanya itu? Ini drone card ya, drone card yang ada di sebelah jalan kereta. Kemudian permasalahan yang kedua adalah double sertifikat Pak, double akun. Ini juga terjadi antara masyarakat juga bahkan instansi pemerintah dan juga TNI dan polisian. Nah ini untuk masyarakat ini, kita pernah terjadi di Makassar juga yang sudah sampai ke pengadilan, sampai tingkat banding, sampai tingkat peninjuan kembali. Kemudian untuk yang berada di instansi pemerintah juga, kita ini ada beberapa upaya hukum Pak, termasuk juga memang kita kalau dengan kementerian dan lembaga kita agak sungkan-sungkan gitu untuk melakukan upaya hukum. Tapi memang tidak jarang terjadi juga kita akan berproses di pengadilan juga Pak, untuk menetapkan kepastian hukum terkait dengan status tanah. Nah ini yang ketiga terkait dengan tanah garapan, Pak. Tanah garapan ini yang lazim terjadi di lahan perkebunan maupun pertanian. Dan ada ketentuan dari peraturan pemerintah untuk HGU kan tidak bisa dialihkan. Jadi biasanya mekanisme penyelesaiannya kita arahkan ke kerjasama, Pak. Nah itu beberapa kejadian ini seperti yang terjadi di PTBN 8, Pak. Itu tanah garapan yang beberapa hari ini cukup panas ya terkait dengan markas ya, Pak. Nah ini juga kita sedang mencari solusi terkait dengan penyelesaian terkait dengan tanah garapan ini, Pak. Kemudian, next. Dari kami, Pak, dari Kementerian BUMN, cara ketentuan yang kita sudah atur di peraturan Pak Menteri yang baru, ini yang kita simplifikasi peraturannya, yang pada prinsipnya sebenarnya merupakan simplifikasi dari semua peraturan, tapi secara substansi tidak ada perubahan yang secara mendasar ya, Pak, ya. Terkait dengan mekanisme pemahabusan dan pemindah tanganan aset BUMN, Pak. Kemudian, kami juga mempunyai surat edaran, Pak. Ini surat edaran ini tahun 2012, yang selama ini kebijakan ini masih tetap kita jalankan, Pak. Tidak ada perubahan, yaitu larangan hibah, Pak. Larangan hibah aktifah tetap BUMN, yaitu aset BUMN. Jadi, untuk mekanisme ini harus ada transaksi, Pak. Transaksi ini tidak bisa kita hibahkan langsung kepada pihak ketiga maupun kepada masyarakat. Tetapi, harus ada transaksional, yaitu yang kita atur di dalamnya. antaranya dengan mekanisme penjualan, tukar menopar, ganti rugi, Pak. Atau dijadikan aktifah untuk penyertaan modal. Bisa menuju juga ada metode dengan cara lain. Jadi, ini yang kami atur untuk Kementerian BUMN. Pada prinsipnya, untuk pemindah tangan aktifah tetap ini, itu sebenarnya antar pihak, misalnya dari antar masyarakat dengan BUMN, BUMN menyampaikan kepada kami, kami sebagai pemegang saham. Kalau sekarang, terdapat kami sebagai di PTPN pemegang saham seri A, kami berubahkan bagian dari RUPS untuk menyetujui terkait dengan pelepasan hasil. Tetapi, secara garis besarnya, mekanisme pemindah tanganan aset ini, kita atur dalam penjualan. Penjualan ini mekanismenya ada diatur di permen. Mungkin secara detail bisa di nanti. Kalau Ibu dalami. Terus kemudian adalah tukar menukar, Pak Rieslah. Kalau Rieslah ini pada prinsipnya dilakukan secara seimbang, Pak. Jadi, antara aset satu dengan aset lainnya harus sama nilainya. Dalam hal tidak sama antara yang satu, maka yang satu memberi untuk menyeimbangkan terkait dengan perbedaan nilai. Kemudian, kami di Kementerian BUMN pasti mendukung untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Bapak-Ibu semuanya. Tapi, mekanismenya yang kami harapkan itu dapat diberikan pemberian ganti rugi sesuai dengan undang-undang pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Jadi, di satu sisi, agar BUMN-nya juga tidak suffer, Pak, tidak menderita karena lahannya diambil, terus kemudian neracanya akan berkurang berapa ratus miliar karena terkait dengan pengambilan lahan yang tidak ada gantinya di sisi asetnya. Ini yang kami harapkan juga dari, terutama dari Kementerian Lembaga, itu terkait dengan kepentingan umum, dapat menganggarkan di anggaran masing-masing bagaimana pengadaannya. Kami juga menyadari tidak bisa sekaligus dapat dibayarkan dalam hal proyeknya juga, apa namanya, proyek kepentingan umumnya tiba-tiba yang harus segera dilaksanakan. Tetapi, pada peringkannya bisa dianggarkan dan pembayarannya juga bisa dilakukan secara bertahap. Dua beberapa hal yang sudah kita lakukan, misalnya di pengadaan lahan di kawasan industri Batang, juga mekanismenya seperti itu. Itu Bapak-Ibu semuanya yang terkait dengan mekanisme, terkait dengan pemindah tanganan aset kepada pihak ketiga. Kemudian, juga dalam hal ada kondisi tertentu, Pak, kami juga, kami atur, Pak, ya. Ini terutama ada cara lain, ya, cara lain ini ya mungkin, ini akan menjadi risiko Pak Menteri untuk menetapkan, karena Pak Menteri akan mencari lain, sehingga, tapi ini harus didukung oleh, didukung, dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam permainan ini. Selanjutnya, Pak, mungkin dapat kami sampaikan terkait dengan aset dari Kementerian BUMN, dan posisi dari Kementerian BUMN. Kami sudah melakukan kerjasama dengan instansi isi pendekat hukum, Pak, dari KPK, juga Kejaksaan, Polrian, bahkan dengan Kementerian ATR, BPN, untuk melakukan koordinasi terkait dengan percepatan aset, sertifikasi aset. Kemudian juga untuk dengan aparat pendekat hukum, untuk melakukan pengamanan, misalnya terkait dengan KPK, ya, Pak. KPK, kita melakukan MOU untuk penertiban aset tetap yang berada di BUMN, dengan Kejaksaan kita membeli, melakukan pendampingan, meminta pendampingan dari Kejaksaan, dari Jamratun terhadap berbagai permasalahan yang kita hadapi. Juga dengan polisian, Pak, dari Polri, kita akan melakukan MOU untuk melakukan upaya penertiban pada lokasi-lokasi konflik dengan masyarakat. Saya kira itu Pak Moderator yang kami sampaikan, ini juga bahan yang sebenarnya disiapkan oleh Bu PLT Deputi, ya, Bu Rini, untuk disampaikan, ya. Kami juga menyampaikan permohonan sama beliau yang tiba-tiba sakit, ya. Mungkin saya enggak keluar suara. Itu, Pak Moderator. Terima kasih, Bapak-Ibu, semuanya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak. Terima kasih atas paparannya. Ada beberapa hal yang dapat kita carisbawahi, bahwa dalam rangka permasalahan ASK UNM yang sebagian besar terjadi karena okupansi lahan, proper sertifikat dan adanya tanah garapan pada HGU-HGU yang masih aktif maupun yang tidak aktif, ya, Pak. Kemudian terkait dengan mekanismenya, saat ini penyelesaian masalah tersebut dilakukan dengan mekanisme kerjasama. Terus kemudian hal-hal yang kami catat lainnya terkait dengan regulasi bahwa ternyata pindah panganan itu harus melalui penghabus bukuan yang dalam ini harus disetujui oleh Dewan Pengawas dan Komisaris, ya, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi mungkin itu catatan-catatan yang dapat kami simulkan dari pemaparan Bapak. Terima kasih, Pak. Untuk yang kedua, telah hadir bersama kita, Ibu Asnawati SHMH. Beliau adalah, mohon maaf, Ibu Asnawati SHMSI. Beliau adalah Kepala Kantor Wilayah BPM Provinsi Riau yang akan memberikan pembelajaran mengenai pengalaman praktis dalam menyelesaikan konflik atas aset PTPN V dengan masyarakat adat senapan nenek melalui redistribusi tanah. Ibu Asnawati pernah bertugas sebagai Kepala Kantor Pertanian sebanyak dua kali, kemudian bertugas sebagai konseptor kebijakan di Kantor Pusat Kementerian APR BPM pada waktu itu sebagai Kasudit dan juga Direktur, dan pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah sebanyak tiga kali, dan terakhir menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah BPM Provinsi Riau. Tentunya pengalaman beliau adalah sesuatu yang sangat berada untuk kita pelajari di sini. Ibu Asnawati, Bukan Wil, sudah hadir, Bu, bersama kami. Siap, Mas. Terima kasih, Bu, atas kehadirannya. Monggo, Ibu, disampaikan pemaparannya antara 15 sampai 20 menit, Ibu. Monggo, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama kami hormati. Ijin, apakah suara kami bisa didengar? Baik, Ibu. Sangat jelas, Ibu. Baik. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Menteri APR BPM, Wakil Kepala BPM. Yang kami hormati para narasumber dan juga para peserta webinar yang saya hormati dan yang saya menjelaskan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. di mana pada kesempatan webinar ini kami akan menyampaikan sukses teori penyelesaian konflik di atas aset PTPM V dengan masyarakat adat senama nenek melalui redistribusi tanah. Pada slide ini kami sampaikan bahwa terkait hal tersebut, di sini ada dasar hukum dari redistribusi tanah mulai dari Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian dan Undang-Undang serta peraturan pemerintah lainnya yang terkait dengan redistribusi dan juga sampai kepada peraturan presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agrarian yang menjadi substansi permasalahan di sini. Berikutnya, sumber torah dari kegiatan ini sendiri sebagaimana diamanatkan dalam peraturan presiden nomor 86 tahun 2018 tepatnya pada pasal 7 huruf E di mana salah satu sumber torah itu sendiri adalah tanah yang berasal dari hasil penyelesaian sengketa konflik pertanahannya. Dalam hal ini sengketa konflik antara masyarakat adat Senaman Nenek Kabupaten Kampar Peminsirial dengan PTPN Dima yang selanjutnya ini dijadikan sebagai objek redistribusi tanah di desa Senaman Nenek. Berikut kami sampaikan kronologis penyelesaian permasalahan penguasaan tanah masyarakat desa Senaman Nenek di atas lahan PTPN 5 tersebut. Di mana PTPN 5 mulai memasai lahan yaitu sejak tahun 1983 di mana penguasaannya sendiri adalah berasal dari pelepasan sebagian kawasan hutan seluas 32.235 heker. Berikutnya pada tahun 1988 atas pelepasan kawasan hutan tersebut diterbitkan sertifikat secara bertahap yang pertama yaitu KAP 1 terbitlah HGU nomor 16 tahun 1988 seluas 13.811 hektare. ada pun yang awal katakanlah potensi dari masalah ini yaitu tepatnya pada tahun 1945 Kucu Adat dan Nini Mamak bersurat kepada Kepati Kampar Rihal Pengatuan Hutan Tanah Ulayat Bersyukuan Senaman Nenek. Nah ini diperkuat dengan untuk penguasaan masyarakat adat ini adanya makam leluhur dari Nini Mamak nya tersebut. Berikutnya juga pada tahun 1959 terdapat maklumat bersama antar masyarakat adat Senaman Nenek tersebut terkait Tanah Ulayat dan batas-batas Tanah Ulayat Kenegerian Senaman Nenek. Atas maklumat tersebut selanjutnya Bupati Kampar mengusulkan kepada Bupati untuk melakukan pencabutan SK pencarian lahan seluas 2800 sektar untuk diserahkan ke masyarakat. Setelah itu tepatnya di tahun 2000 ada permohonan dari Gubernur langsung untuk melakukan pengecekan dan pengukuran lahan konflik tersebut untuk memastikan keaturatan luas yang dipermasalahkan. Atas surat tersebut kemudian dilakukan revisi petan bidang yaitu yang atas permohonan HGU PTPN seluas 17.378 sekian hektare berkurang menjadi 14.537 sekian hektare dimana pengurangan tersebut yaitu seluas 2800 hektare dilakukan infak yang diarahkan untuk masyarakat melalui pola pengukaan. Berikutnya lagi pada tahun 2001 terbit lagi HGU PTPN 5 ini yang merupakan tahap kedua yang terdiri dari tiga bidang masing-masing yaitu HGU nomor 157 seluas 355.840 hektare dan HGU nomor 158 seluas 8.267,188 hektare dan juga HGU nomor 159 seluas 5914 sekian hektare. Nah pada saat itu juga atas permasalahan lahan yang seluas 2.800 hektare ini PTPN belum bersedia untuk menyerahkannya kepada masyarakat tapi mereka bersedia hanya untuk menjadi sebagai bapak angkat. Nah berikutnya lagi tahun 2012 terhadap lahan yang sudah diimpat dari peta bidang sesuai dengan yang disampaikan di awal tadi bahwa PTPN kembali mengajukan penerbitan HGU dengan luas 2.800 hektare yang semula ini diarahkan untuk diberikan kepada masyarakat. Nah hal inilah yang menjadi cikal bakal potensi permasalahan sehingga pada tahun 2013 itulah terjadi puncak konflik antara masyarakat dan PTPN rumah tersebut. Atas permasalahan tersebut pada tahun 2014 belaksanakan pertemuan yang dipasifikasi langsung oleh Kongos HAM dimana pada saat itu PTPN menawarkan solusi terhadap lahan seluas 2.800 hektare tersebut untuk menggantinya dengan lahan seluas 500 hektare di lokasi yang lain yaitu di Kabupaten Siar. akan tetapi solusi ini dimana PTPN tetap menyampaikan bahwa masyarakat yang akan membayar terhadap pemilik lahan tersebut sehingga solusi yang ditawarkan oleh PTPN itu ditolak oleh masyarakat elemen ini masyarakat tidak bersedia diberikan solusi yang seperti tadi berikutnya yaitu tahun 2019 tepatnya 3 Mei 2019 atas permasalahan tersebut dilaksanakanlah rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden tentang percepatan penyelesaian masalah pertandaan nah inilah rapat kabinet terbatas yang dimaksud bahwa rapat tersebut pada tanggal 3 Mei 2019 dipimpin langsung oleh Bapak Presiden yaitu Bapak Joko Widodo adapun dari ratas tersebut disimpulkan bahwa Bapak Presiden minta Pemda Kampar agar segera menyiapkan nama-nama masyarakat yang akan menerima lahan tersebut untuk langsung diterbitkan sertifikat hak milik tindak lanjut dari ratas tersebut di pihak PTPN mengaksanakan RUPS PTPN 5 yaitu prihal persetujuan penghapus bukuan dan pelepasan aset tetap meliputi kebun seikencana dan kebun terantam desa senaman nenek kecamatan tahun dulu Kabupaten Kampar yaitu seluas 2.800 sektar berikutnya dilakukan sosialisasi disini melibatkan semua stokloder terkait utamanya dari Pemda dan dari BPN sendiri dan juga termasuk dari perwakilan dari desa senaman nenek itu sendiri setelah sosialisasi ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan yaitu pada tanggal 25 Juni 2019 dilaksanakan juga rapat di kantor PTPN dalam hal tersebut juga dihadiri oleh nirgin pengadaan dimana hasil dari rapat itu yaitu PTPN 5 setuju bahwa yang akan dilepaskan adalah tanah sesuai dengan peta bidang yang diukur tim Kampel BPN yaitu yang sudah dituap seluas 2.800 sektar tadi selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2019 dilaksanakan lagi rapat yang dihadiri oleh Bupati Kampar Binas PPR dan Binas Perkebunan dan juga pihak PTPN sendiri dengan hasil yang pertama Bupati segera untuk menetapkan calon penerima redistribusi tanah karena untuk subjek penerima redistribusi ini yang menentukannya adalah kewenangan dari Bupati setempat berikutnya dinas terkait untuk menyelesaikan desain kebun dan juga penyusunan rap pelepasan atas penguasaan tanah nah ini pada tanggal 5 Juli 2019 PTPN secara resmi mengembalikan lahan yang dipermasalahkan tersebut yaitu seluas 2.800 sektar kepada negara yang selanjutnya akan diserahkan kepada warga desa senaman nenek tersebut pengembalian lahan tersebut sendiri dilakukan secara resmi melalui penanda tanganan suat penyerahan oleh jatuh utama PTPN 5 tersebut dan diterima oleh Kepala Kantor Ketangan Kepala Kampar serta Kepala BPN Kamil Ngeriau dan juga disaksikan oleh Bupati Kampar di kantor pusat BPN 5 nah dari penjelasan di awal tadi inilah yang dapat kami simpulkan gambaran lokasi penyelesaian permasalahan desa senaman ini jadi yang pertama tahap 1 yaitu HGU nomor bisa ditunjukkan kasernya ya HGU nomor 16 ini mempunyai HGU yang terbit pada tahap pertama puasnya gak kelihatan itu maaf kami ulangi tahap pertama terbit HGU nomor 16 seluas 12.811 hektare berikutnya lagi tahap kedua masing-masing ada tiga sertifikat yaitu HGU nomor 157 158 dan 159 ada pun lokasi redistribusi tanah yang diangkat di sini yalah yang desa senaman nenek tadi adalah berbatasan langsung dengan HGU nomor 158 yang merupakan inklat dari peta bidang yang sebelum terbit HGU tersebut jadi di sini kami simpulkan bahwa objek dari Torah ini sudah disepakati yaitu seluas 2.800 hektare nah berikut setelah kami menyampaikan chronologis penyelesaian permasalahan berikut adalah tahapan redistribusi tanah sendiri yaitu di desa senaman nenek ini langkah pertama ialah inventarisasi dan identifikasi objek subjek maaf mungkin kalangan internal kita BPN sudah paham sekali ini menyamput teknis dimana kegiatan inventarisasi dan identifikasi ini tujuannya adalah untuk memastikan berita acara pelepasan aset dari pihak PTPN 5 tersebut dan juga melaksanakan inventarisasi dan identifikasi subjek berdasarkan daftar nominatif yang sudah didetapkan oleh Bupati seperti yang sampaikan di awal tadi bahwa untuk menentukan subjeknya ini merupakan perunangan dari Bupati setempat selanjutnya dilaksanakan pengukuran dan pemataan keliling pengukuran bidang ini dilaksanakan langsung oleh petugas ukur kantor petangan kebadan kampar dan juga melibatkan juga unsur dari kantor wilayah provinsi atas lahan seluas 2.800 hektare tersebut berikutnya langkah selanjutnya yaitu penelitian lapangan dimana panitia pertimbangan landreform kebuatan kampar melakukan sidang atau peninyaman lapang atas objek yang akan dilaksanakan redistribusi tersebut sekaligus sosialisasi kepada minik mama atau tokoh masyarakat tentang hak dan kewajiban menerima redistribusi tanah dimaksud langkah berikutnya yaitu sidang panitia pertimbangan landreform sidang panitia VVL ini sendiri tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penerima tanah redistribusi adalah penduduk setempat karena selain aturan yang kita pahami bahwa subjek redist harus masyarakat setempat tidak boleh berada di luar kabupaten berikutnya juga kakakanya harus mendapat setiap satu kakak hanya mendapat satu bidang tanah dan juga terhadap pengakuan hak wilayah oleh calon pendengar redis harus mendapat persetujuan bersama ketua suku ninik mamak tersebut produk awalnya dari kegiatan redistribusi yaitu penerbitan surat keputusan redistribusi tanah disini ada tiga surat keputusan yang pertama yaitu surat keputusan objek yang merupakan kewenangan dari kepala kantor wilayah BPN berikutnya adalah surat keputusan subjek yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini merupakan kewenangan dari bupati setempat dan juga selanjutnya surat keputusan hak pemberian hak atas tanah yang merupakan kewenangan dari kepala kantor pertanahan setempat berikutnya berikutnya penerbitan sertifikat redistribusi tanah terhadap lahan 1200 hektare terhadap lahan 2800 hektare tadi diterbitkan sertifikat hak milik masyarakat desa senaman nenek sejumlah 1385 bidang nah inilah ending dari penasalahan dan penyelesaian penasalahan dilaksanakan penyerahan sertifikat dimana penyerahan sertifikat tersebut dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2019 seperti tempat di kantor camat tapunghulu penyerahan itu sendiri dihadiri oleh Menteri ATRBPN dan kebetulan penyerahan pada saat itu dilaksanakan juga secara simbolis yaitu 3000 sertifikat hak atas tanah yang terdiri dari 2085 sertifikat kegiatan pengrahm lalu redis termasuklah yang sertifikat masyarakat desa senaman nenek yang 1385 sertifikat ini juga diserahkan sebanyak 915 sertifikat yang merupakan hasil program PTSL setelah penataan aset berikutnya adalah penataan akses desa senaman nenek disini pelaksanaan akses repormen agradia berupa pelatihan pendampingan dan penguatan kelembagaan sebagai tindak lanjut dari redistribusi tanah nah kebetulan penataan akses ini baru dimulai di tahun ini jadi ini masih berupa permintaan sosial surpi awal dan juga masih tahap koordinasi kemudahan kedepannya kegiatan penataan akses ini dapat berjalan saja demikianlah paparan dari kami terkait sukses story penyelesaian kontrik tanah atas masyarakat desa senaman nenek lebih kurang kami ucapkan pembunan maaf dan terima kasih wabillahi taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu kakak nir atas paparannya yang sangat menarik ada beberapa hal yang bisa kami garisbawahi disini bahwa konflik itu terjadi semula berdasarkan klaim kemudian klaim masyarakat pada tahun 95 terus kemudian pola kerjasama tahun 99 atau 2000 tadi terhadap 2800 hektare yang kemudian PTPN tidak bersedia melepaskan asetnya tahun 2013 2012 2013 terjadi konflik puncaknya dimana PTPN kemudian memohon lagi atas 2800 hektare tersebut kemudian pada tahun 2019 intervensi oleh Bapak Presiden kemudian menghasilkan persetujuan pengabusan aset yang kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan redistribusi tanah kira-kira begitu singkatnya ada yang menarik dari sini tentang penghapus bukuan mungkin nanti kita bisa diskusikan karena sebenarnya yang terkait dengan redistribusi tanah itu kuncinya itu berada di pengabusan aset 2MN tersebut terima kasih Ibu untuk selanjutnya telah hadir bersama kita perwakilan dari PTPN 3 Holding yang diwakili oleh Bapak Hengki Herian Bono Bapak Hengki ini mengawali karirnya di bidang korporasi pada perusahaan swasta pada tahun 1996 kemudian bergabung dengan PTPN pada tahun 2019 kalau nggak salah kemudian pada saat ini beliau menjabat sebagai kepala divisi hukum PTPN 3 Holding untuk itu Bapak Hengki Herian Bono kami persilahkan untuk menyampaikan pandangan dari PTPN mengenai skema kebijakan penyeselan konflik agraria di atas aset PTPN yang dikuasai oleh masyarakat Bapak Hengki apakah sudah bergabung Bapak masih di mute Bapak kalau nggak salah sudah hadir Pak siap Bapak silahkan Bapak untuk menyampaikan paparannya 15-20 menit Bapak baik terima kasih Bapak moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Bapak Wakil Menteri ATRBPN Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini serta Bapak Ibu Narasumber yang kami hormati terima kasih atas kesempatan dan diberikan kepada PTPN 3 untuk sedikit sharing dalam webinar ini jadi yang akan kita bahas sesuai dengan Thor yang disampaikan kepada kami adalah mengenai penyelesaian konflik agraria di lahan PTPN Group ya berikutnya berikutnya lagi ya mungkin sebagai perkenalan singkat kepada Bapak Ibu yang hadir pada webinar pada pagi hari ini bahwa PTPN 3 adalah suatu BUMN yang merupakan holding perkebunan ya di bergerak bidang industri agrobisnis dan agroindustri baik dari pengolahan pemasaran dari industri hulu sampai hilir yang saat ini kami diamanatkan untuk mengelola lahan konsesi kurang lebih 1,2 juta hektare yang tersebar di wilayah Indonesia jadi PTPN 3 ini memiliki anak perusahaan seperti Bapak Ibu ketahui dari PTPN 1 sampai dengan PTPN 14 dan kami mengelola lahan di 25 provinsi jadi aset kami berada di 25 provinsi di 184 kabupaten kota jadi kalau kita lihat di strukturnya saat ini PTPN 3 100% dimiliki oleh negara yang diwakili oleh kementerian BUMN kemudian PTPN 3 memiliki 90% kurang lebih di saham di PTPN 1 atau kita sebut N1 sampai dengan PTPN 14 nah ini sedangkan komoditas yang dikeolah oleh PTPN grup itu mulai dari kelapa sawit kemudian dari juga karet tebu tembakau sampai dengan kakao serta tanaman lainnya ya ini memang kita di bisnis perkebunan ini berbagai macam ragam ya tergantung lokasi PTPN nya kemudian juga produk-produk yang kita hasilkan itu dari minyak kelapa sawit karet kemudian gula sehingga PTPN grup ini sering mendapat penugasan dari pemerintah terutama dalam menstabilkan harga gula menstabilkan harga minyak goreng gitu ya atau memenuhi kebutuhan minyak goreng ataupun gula pada saat ada kelangkaan ini yang kami lakukan di masing-masing PTPN berikutnya seperti disampaikan sebelumnya bahwa kami mengolah 1,2 juta lahan kosesi dari mulai PTPN 1 di Aceh di Kabupaten Langsa sampai dengan PTPN 14 yang ada di Makassar aset kami juga ada di Papua juga juga ada jadi memang kalau kita lihat ini sebarannya dari Pulau Sumatera sampai dengan Pulau Papua yang sebagian besar hampir 80% asetnya ini kami peroleh dari nasionalisasi pada saat perusahaan perkebunan milik Belanda diambil oleh negara kemudian ditipkan kepada PTPN kalau kita lihat permasalahan lahan dengan adanya tadi banyaknya lahan dari aset nasionalisasi tentunya banyak sekali beragam permasalahan yang terjadi di lahan PTPN Group terutama khususnya yang menjadi permasalahan adalah mengenai okupasi okupasi dan klaim kepemilikan jadi kalau dari 1,2 juta hektare itu di 5 ribu lebih bidang itu kami kurang lebih ada 80 ribu yang saat ini diokupasi atau digarap oleh pihak masyarakat maupun instansi atau kurang lebih sebesar 6,7 persen sedangkan yang klaim kepemilikan itu kurang lebih 11 ribu hektare ada 45 bidang atau 1 persen dari total lahan 1,2 juta hektare nah kalau kita breakdown lagi di sini siapa sih yang mau okupasi kalau kita yang mau okupasi lahan PTPN ini hampir 80 persen adalah masyarakat masyarakat yang menguasai baik itu berupa tanaman lahan perkebunan kemudian bangunan villa kemudian juga apa namanya tambang dan segala macam nah ini yang sebagian besar memang 80% adalah di okupasi oleh masyarakat ada juga yang dari perusahaan maupun instasi pemerintah sedangkan yang saat ini berproses di pengadilan itu ada kurang lebih obyek perkaranya obyek sengitanya itu ada sekitar 19 ribu hektare di 84 perkara pertanahan nah ini yang masih berproses baik di tingkat pengadilan negeri maupun sampai dengan di Mahkamah Agung dan tentunya ini adalah membuatkan bagian dari usaha kami untuk mempertahankan melindungi dan mengamankan aset-aset dari PTPN Group ini yang berikutnya nah jadi kalau kita dalam melihat skema pertimbangan untuk melakukan penyelesaian terhadap konflik agar yang terjadi PTPN Group itu kami melihat dulu riwayat perolehan lahannya tadi telah kami sampaikan bahwa riwayat perolehan lahan PTPN Group itu sebagian besar dari eksnasionalisasi berdasarkan petuan undang-undang di tahun 1958 dan 1960 jadi memang pada saat itu kami diamanikan untuk mengelola lahan dari eksperusahaan perusahaan Belanda jadi kami mendapatkannya juga berdasarkan undang-undang maupun peraturan pemerintah turunannya dimana sudah ditentukan lahan-lahan eksperusahaan Belanda yang lahan perkebunan yang diserahkan kepada diambil alih oleh negara kemudian juga dari proses pendaftaran tanah hak barat atau RPAG jadi HGU ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku nah kemudian kedua adalah kita melihat dari legal standing dari para penggarap biasanya penggarap itu memiliki hak atau surat yang dasar kalim yang tidak kuat artinya memang biasanya juga mereka banyak terjadi perkara-perkara yang ternyata surat kepemilikan gitu ya itu juga diduga palsu sehingga kita ajukan juga ke pengadilan nah kemudian juga penggarapan okupasi di lapangan yang dilakukan secara bergantian gitu ya yang satu muncul di lokasi ini kemudian pihak yang sama juga muncul di lokasi yang lain gitu ya nah ini juga tentunya menjadi perhatian dari PTPN supaya bagaimana ini tidak terjadi lagi di kemudian hari nah tentunya PTPN sebagai BUMN dalam menyelesaikan konflik algera ini berponokan pada regulasi tetap keolah aset BUMN yang berlaku yang akan kita sampaikan di slide berikutnya jadi kalau kita lihat di sektor pertanahan itu ada parmen ATR nomor 18 tahun 2021 ya dimana disitu disebutkan bahwa apabila aset yang dialihkan atau dilepaskan atau dihapus bukukan itu adalah aset BUMN atau BUMN maka dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemudian juga di peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 mengenai reforma agar ini juga demikian apabila tanah yang mau diredistribusikan adalah tanahnya BUMN melangkah melalui tata cara penghapusan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nah peraturan perundang-undangan apa yang berlaku di BUMN yang kami tadi sampaikan oleh Bapak Arianto juga ini adalah ada beberapa ketentuan di BUMN yang harus kami pedomani dalam melakukan penyelesaian konflik agar area yang pertama tadi sampaikan oleh Bapak Arianto adalah Permen BUMN nomor 2 tahun 2023 yang harus saja diterbitkan disitu disebutkan bahwa untuk pemindah tanganan atau pelepasan aset itu hanya bisa dilakukan dengan 4 cara yaitu penjualan tukar-menukar ganti rugi atau aktifat tetap di penyertaman atau cara lain jadi untuk kepentingan umum ini memang saya ketua yang berlaku di bidang pengadaan lahan untuk kepentingan umum itu kami melakukan dengan ganti rugi kemudian tentunya juga dengan penjualan tadi sampaikan oleh Lar Sombar dari Kementerian BUMN bahwa tentunya ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi kemudian juga cara lain ini hanya kewenangan dari Menteri BUMN dimana juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan sehingga dapat dilakukan cara lain antara lain adalah apabila keempat cara tersebut di atas tidak bisa dilakukan kemudian juga aset yang mau dialihkan itu tidak signifikan dibandingkan aktifat tetap yang dimiliki serta bukan aset produktif nah ini mungkin akan jadi pertimbangan Bapak Menteri BUMN untuk bisa melakukan dengan cara lain kemudian juga ada SE Menteri BUMN nomor 14 tahun 2021 dimana kita diminta untuk melakukan pengamanan dan penertiban aset yang bermasalah dengan melakukan upaya hukum yang optimal baik pidada maupun perdataan makanya tadi di slide sebelumnya kami sampaikan bahwa sedang ada 84 perkara yang sedang berjalan ini dalam rangka untuk pengamanan dan penertiban aset juga kemudian yang berikutnya adalah ESE Menteri BUMN nomor 14 tahun 2020 disini disebutkan bahwa kami juga diminta untuk melakukan penarikan semua aset yang dikuasai oleh orang yang tidak berhak termasuk dengan melakukan upaya hukum yang optimal baik secara pidana maupun perdata artinya kami harus melakukan pemulihan aset penertiban aset pengambil alian aset yang memang sebenarnya itu adalah haknya atau pemilikan dari PT PN Group kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan adanya tadi disampaikan oleh Pak Rianto sebagai narasumber dari Pak Kementerian adalah adanya ESE Menteri BUMN nomor 155 tahun 2012 dimana direksi PT PN dilarang untuk melakukan hibah aset atau pelepasan aset tanpa kompensasi ini yang selama ini ini yang selama ini permasalahan yang disampaikan oleh Bapak Women maupun Bapak Moderator bahwa memang untuk aset BUMN ini seringkali memang terjadi bentrokan di lapangan satu sisi masyarakat mengharapkan tanah dan tanah kutip gratis tanpa ganti rugi tapi dari satu sisi dari BUMN kami tidak bisa langsung begitu saja menyerahkan tanpa ganti rugi karena ada aturan-aturan seperti ini disamping nanti ada aturan tadi mengenai kerjasama apabila memang dimungkinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku nah ini yang tentunya sampai saat ini masih menjadi kendala di masyarakat kami bukannya tidak ingin memberikan tanah tapi bagaimanapun kami adalah korporasi yang memang atau BUMN yang memang harus tunduk pada aturan-aturan tata kelola yang berlaku di BUMN sampai saat ini karena pelepasan tanah BUMN itu harus sampai dengan persetujuan Menteri BUMN sehingga apabila tidak komplai atau tidak sesuai ketentuan tentunya tidak akan disetujui atau tidak akan mendapat persetujuan dari Menteri BUMN nah ini yang tentunya kami pedaumani selama ini namun untuk kepentingan umum tentunya kami mau-ngapau harus melepaskan tanah kami karena memang itu sudah ada ketentuannya di peraturan pengadaan alhamdul pentingan umum sehingga memang biasanya kami melakukan dengan ganti rugi nah memang ada beberapa yang menjadi kendala saat ini ada beberapa pemerintahan daerah yang yang mungkin belum paham mengenai pengadaan tanah sehingga mereka merasa bahwa apabila mereka ingin membutuhkan lahan PTPN mereka ingin gratis gitu ya langsung diserahkan mereka menganggap ini kan hanya masalah kantong kanan kantong kiri gitu padahal tidak seperti itu gitu ya meskipun lahan PTPN ini dibutuhkan oleh pemda atau pemprov gitu ya mereka tetap harus menggunakan dengan skema ganti rugi untuk lahan kepentingan umum nah ini ya seringkali memang belum banyak dipahami oleh pemda-pemda yang lain gitu ya karena kami juga mendapat pengalaman mereka tetap ngotot gitu ya untuk mendapatkan secara gratis gitu ya baik dari pemda maupun instansi tertentu namun setelah kami jelaskan setelah kami minta pertimbangan gitu ya akhirnya mereka juga memahami bahwa memang ini aturannya seperti itu harus ada adanya ganti rugi yang berikutnya nah ini bagaimana dengan skema penyelesaian selama kami ini lakukan penyelesaian lahan okupasi dilakukan melalui tentunya upaya persuasif artinya kalau memang itu adalah kami secara bertahap 80 ribu hektare yang katakan di okupasi itu itu kami lakukan pendekatan-pendekatan secara upaya persuasif kemudian sosialisasi pemahaman kemudian juga tentunya dengan pemberian suku hati atau taliasi apabila ternyata tidak bisa selesai maka kami tentunya harus menempuh upaya hukum atau kami meminta mereka menempuh upaya hukum agar mereka bisa membuktikan dasar kepemilikan mereka kalau memang mereka mengklaim bahwa itu tanahnya mereka bahwa itu tanahnya haknya penggarap dan segala macam ini tentunya harus dibuktikan di pengadilan sehingga kami mempunyai apabila kami harus melepaskan tanah kami mempunyai dasar bahwa ini adalah memang benar kepemilikan dari masyarakat atau penggarap tersebut tentunya ini juga tadi mempedomani ketentuan-ketentuan yang berlaku di BUMN kemudian yang kedua adalah skema kerjasama pendai gunan dan pemanfaatan aset jadi ini juga pernah kita lakukan bahwa kami seperti yang disampaikan bisa saja kerjasamanya itu tetap lahan yang milik PTPM katakanlah diubah dari HGU menjadi HPL kemudian di atas HPL itu diberikan HGB gitu ya atau hak lain yang memang dimungkinkan secara ketentuan perundang-undangan ini yang dimungkinkan tentunya untuk kerjasama kemudian yang ketiga adalah pemindahan dengan kompensasi nah ini sebesar kami sebutkan apakah itu dengan penjualan atau dengan ganti rugi gitu ya tentunya sesuai ketentuan yang berlaku atau lain penggantian untuk kepentingan umum ataupun penjualan ini yang terkait dengan larangan HIBAH tadi maupun pelepasan aset tanpa kompensasi yang berikutnya nah ini beberapa contoh Bapak Igi peserta webinar yang telah kami lakukan melalui skema pemberian sebuah hati atau tali asih khususnya di PT PEN 2 di kebun desa bulu Cina ini kami dapat melakukan pengambil lalihan tanpa huru hara begitu ya tentunya dengan persuasif kami memberikan tali asih kepada 157 orang untuk 70 unit bangunan dan 249 hektare tanaman kemudian kita relokasi 60 unit rumah penumbangan tanaman keras dan pembuatan parit ini kita lakukan dari tanggal 17 sampai tanggal 23 maret secara kondusif begitu juga yang ada di kebun bangun kita juga coba melakukan secara persuasif dengan memberikan tali asih atau ganti rugi terhadap tanaman dan bangunan jadi bukan terhadap lahan tapi terhadap tanaman dan bangunan yang memang sudah ditanam oleh masyarakat setempat atau penggarap setempat itu kita berikan tali asih atau tersuguh hati kemudian next berikutnya yang di PTPN4 juga demikian kami melakukan katakanlah disini ada upaya hukum upaya hukum yang kami lakukan bukatan perdata bukatan perdata kemudian sampai dengan tingkat PK sampai tingkat PK sampai ingkrah akhirnya kami bisa mengeksekusi lahan kami di di gabun balimbingan ini sedangkan di PTPN8 ini dengan dengan skema kerjasama jadi kami PTPN8 bekerjasama dengan Mitra nah di atas lahan kerjasama itu ada beberapa penggarap yang kami akhirnya kami relokasi dengan dengan kerjasama dengan Mitra kami relokasi peralui sebanyak 24 unit kemudian kami tawarkan para penggarap itu tersebut untuk bekerja di proyeknya PTPN8 dengan Mitra ini satu penyelesaian yang sangat win-win artinya mereka juga mendapatkan pemukiman mereka juga mendapatkan pekerjaan juga di sini yang berikutnya ini beberapa pemberitaan bahwa kita juga melakukan pengambil alian aset secara kontrusif baik yang tadi yang di pulcina di PTPN2 kemudian yang di PTPN3 di kebun bangun juga sudah memberi suku hati diberikan kepada penggarap kemudian yang berikutnya terakhir bahwa pelaksanaan eksekusi dalam PTPN4 juga berlaksana secara kontrusif dan terakhir Pak Menteri ATRBPN juga berkunjung ke lahan PTPN8 yang dikerjasama dengan mitra bagaimana Pak Menteri melihat sendiri bagaimana penyelesaian okupasi yang ada di situ dan terakhir kami sangat memberikan apresiasi dan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu pejabat dari kantor BPN pusat sampai ke daerah kantor pertanahan kantor wilayah yang selama ini telah mendukung PTPN Group dalam menjalankan kegiatan operasional baik dalam sertifikasi dalam koordinasi penyelesaian lahan serta koordinasi-koordinasi yang lain kami sangat apresiasi terhadap dukungan Pak Menteri ATRBPN Pak Uwakmen selama ini kepada PTPN3 maupun PTPN Group mungkin demikian Pak Moderator yang dapat kami sampaikan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak atas paparannya yang sangat menarik membuka pengetahuan kita bagaimana PTPN ikut berperan serta dalam penyelesaian konflik agraria pada tanah aset yang dikuasai oleh masyarakat tadi beberapa disampaikan memang pada prinsipnya agak permasalahannya agak tapi pada akhirnya bisa ya Pak jadi intinya kita bisa menyelesaikan itu terkait dengan penguasaan tanah masyarakat di atas HGU PTPN ada beberapa hal yang kami garisbawahi dari papanan Bapak tadi bahwa dalam pendudukan skema penyelesaiannya dilihat dari riwayat perolehan tanahnya dan legal standingnya yang pertama terus yang kedua memang di dalam penyelesaiannya itu ada beberapa hal yang ditawarkan tadi salah satunya adalah karena ini adalah apa aset BUMN yang ada di dalam aktifa BUMN yang dimana disitu adalah pemegang sahamnya adalah sebagian besar adalah pemerintah maka itu adalah bermasuk dalam kategori aset negara dalam skema yang ditawarkan tadi bahwa terhadap aset-aset tersebut itu terdapat apa namanya stumble block mungkin atau kalau Pak Pak Wame tadi menyatakan itu adanya structural barrier dimana penyelesaiannya harus dilakukan dengan penghabus bukuan dimana itu ada larangan hibah kemudian adanya percepatan penertiban aset itu menjadi salah satu mungkin bentuk mungkin kita bisa katakan kendala disini dan ada apa namanya secerca harapan mungkin ya disitu karena ada mekanisme untuk manfaatan atau kerjasama pendaya gunan secara bersama kemudian tadi yang disampaikan bahwa skema penerbangan lahan opansi terutama itu melalui pemberian tali asik pendaya gunan dan pemanfaatan aset serta pemindah tangan dengan kompensasi mungkin ini yang 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 menarik disini karena memang selama ini untuk penataan aksesnya penataan asetnya maaf itu memang sebelum dilakukan redistribusi harus di hapus bubukan mungkin seperti itu dengan demikian berakhir sesi pertama dalam webinar ini dan kita akan melanjutkan ke sesi yang kedua dimana paparan-paparan tadi akan ditanggapi oleh tiga penanggap kita tiga narasumber penanggap yang tentunya juga sangat berkompeten di bidangnya yang pertama tanggapan pertama akan disampaikan dari perwakilan kementerian keuangan dari Direkturat Kekayaan Negara dipisahkan yang diwakili oleh Bapak Muhammad Nahdi selaku Kepala Subdirekturat Kekayaan Negara dipisahkan wilayah dua mungkin Bapak Muhammad Nahdi sudah hadir Pak siap ya Pak monggo disampaikan tanggapannya mungkin 10-15 menit baik terima kasih Mas Andi yang kami hormati Bapak-Ibu sekalian Pak Wamen tadi juga hadir para narasumber dan hadirin yang tidak bisa satu-satu persatu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu nama budaya salam kebajikan dan salam sejahtera kita semua pertama-tama tentu kami mengucapkan terima kasih sekali bahwa kami diundang sebagai penanggap ya dalam webinar ini memang hal ini terutama mungkin 6 bulan terakhir ya 6 bulan terakhir atau setahun terakhir ini ini semakin banyak Pak surat-surat yang masuk kepada kami ya kepada DJKN baik menyangkut aset BUMN maupun yang berupa BUMN atau BMD ya gitu jadi utamanya dari pihak-pihak eksternal misalnya dari ombudsman kemudian baru saja kemarin juga tim kami mengikuti rapat dengan DPD gitu ya badan apa saya lupa namanya itu dari DPD itu juga meminta penjelasan kepada kami mengenai masalah pengelasan aset ini itu khususnya aset yang berupa BMN dan aset BUMN gitu dan tepat sekali timingnya sekarang ini memang ya mudah-mudahan bisa diselesaikan disini tadi saya sudah mendekat pemaparan dari teman-teman dan BUMN ya Pak Rianto apa kabar Pak Rianto siapa itu beliau dahlinya Pak gitu jadi udah gak perlu dilakukan lagi gitu ya Burini Pak Rianto itu udah kami sering berhubungan jadi pada intinya kami tentu mendukung ya mendukung supaya ini bisa diselesaikan secara baik dan kalau bisa memuaskan semua pihak mungkin ada satu konsepsi yang perlu kami jelaskan disini yang pertama adalah mengenai konsepsi aset negara atau kekayaan negara ini sering bertabrakan nih konsepsinya apa sih kekayaan negara itu apakah aset tetap milik BUMN yang ada di BUMN itu aset negara atau kekayaan negara atau bukan gitu nah ini yang perlu kami jelaskan sedikit disini yang pertama bahwa kekayaan negara itu ada tiga ada tiga yang pertama kekayaan negara yang dimiliki oleh negara kemudian kekayaan negara yang dikuasai oleh negara dan yang ketiga adalah kekayaan negara yang dipisahkan atau KND gitu nah kalau kekayaan negara yang dimiliki oleh negara itu contohnya adalah barang milik negara BUMN BUMD yang sekarang digunakan oleh teman-teman BPN juga ya misalnya ada mobil ada tanah ada bangunan kantor itu BUMN BUMD nah itu maksudnya kategori kekayaan yang dimiliki oleh negara ya nah ada juga kekayaan yang dikuasai oleh negara yaitu apa yaitu sumber daya alam ini sesuai dengan UUD 45 pasal 33 itu kekayaan yang dikuasai oleh negara gitu dan ada satu lagi yaitu kekayaan negara yang dipisahkan nah ini tiga kategori ini yang seringkali tercampur adukan gitu ya jadi kaya negara dimiliki sering disangka sebaiknya negara dipisahkan atau kaya yang dikuasai sering disangka sebaiknya yang dipisahkan dan sebagainya nah ini konsepsi ini yang menurut saya penting untuk kita sampaikan disini bahwa ini ada kategori seperti supaya nanti kita ini jelas nih ya konstruksi hukumnya supaya jelas nah apa itu yang dimaksud dengan dipisahkan definisi dipisahkan itu apa sih dipisahkan itu itu adalah pemisahan kekayaan negara ya baik dari APBN kita yang berupa tunai ya atau cash untuk dijadikan PMN atau pendapatan modal pada BUMN ataupun berupa aset-aset yang ada di neraca pemerintah pusat misalnya gitu ya misalnya tanah penyambatan pusat mau dijadikan pernyataan modal pada BUMN nah itu melalui dipisahkan pemisahannya itu melalui KND KNGN dipisahkan apa implikasinya kalau sudah dipisahkan dari APBN atau dari LKPP dari neraca kalau sudah dipisahkan artinya skema pengelolaannya ya itu sudah tidak lagi dikelola sesuai dengan mekanisme APBN ya kita ketahui APBN ini dasarnya Uda-Undang 17 tahun 2003 ya tentang keuangan negara dimana di bab 3 itu diatur tuh mengenai bagaimana penyusunan dan penetapan APBN mekanismenya seperti apa gitu diatur tuh di Uda-Undang 17 itu nah kalau sudah dipisahkan ya ini kami merujuk ke pernyataan salah satu pemrakarsa Uda-Undang keuangan negara Pak Sisiwasi Yanto ya menyatakan bahwa kalau KNG sudah dipisahkan dalam arti dikelola di luar sistem atau mekanisme ABN maka ini harapannya adalah bisa menjamin kemampuan entitas KND dalam hal ini bisa jadi BUMN atau bisa juga non-BUMN tapi dia KND ya untuk mengelola kebijakannya itu dalam produk private goods yang tidak terkendala dengan pola baku pengelolaan anggaran pemerintah jadi ini harapannya itu jadi lebih lebih fleksibel gitu ya kalau anggaran pemerintah kan lewat tahun misalnya kalau anggaran hangus seperti itu nah kalau ini enggak gitu kalau PMN tunai enggak hangus masih bisa pakai terus menerus kira-kira seperti itulah jadi kalau sudah dipisahkan maka mekanisme yang digunakan untuk mengelola aset atau mengelola raca atau mengelola uang dari pemerintah itu ke BUMN itu sudah dilepaskan dari sistem APBN sudah sesuai dengan korporasi saja gitu silakan good corporate governance nya dijalankan di perusahaan itu jadi sudah tidak lagi mengikuti pola APBN dan juga dengan aset gitu sama untuk aset pun pengelolaannya sesuai dengan mekanisme bahkan bahkan ini ya kalau dulu itu mungkin mekanisme hanya diatur di dalam BUMNnya sendiri gitu jadi RUPS pun bahkan mungkin tidak perlu ikut kalau bahasa Pak Jokwi cawe-cawe gitu ya tidak perlu ikut cawe-cawe dalam urusan asetnya si BUMN ini tapi sebagai RUPS tentu harus tahu pada akhirnya tadi disepakat oleh teman-teman Kementerian BUMN dibuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana pengelolaan aset yang ada di BUMN atau yang sudah dipisahkan tadi itu ini konsepsi awalnya jadi kalau sudah dipisahkan sudah tidak lagi menggunakan mekanisme APBN artinya skemanya pengelolaannya penggunaannya penghapusannya sudah bukan lagi Menteri Keuangan yang ngatur gitu tapi sudah Menteri BUMN sebagai RUPSnya itu saya kira konsep dasar yang penting gitu ya sehingga tentu kami di Kementerian Keuangan tetap memperhatikan ya makanya beberapa surat pun masuk baik dari asosiasi masyarakat gitu ya ataupun dari ombudsman dari DPD dari mana lagi banyak lah itu banyak juga ke kita menyampaikan juga gitu ya oleh kita oleh kita di proses gitu di proses kita berkoordinasi dengan timnya Pak Arianto nih Kementerian BUMN dan dengan BUMN-nya sendiri tentunya itu yang menjadi perhatian kita ya sekali lagi tadi saya ulangi ada pemisahan tadi kekayaan dimiliki kekayaan dikuasai dan kekayaan dipisahkan nah implikasinya tadi kalau sudah dipisahkan tadi sudah sampaikan bahwa memang pengolahannya akhirnya tunduk kepada peraturan BUMN sehingga kalau ada dispute terhadap aset tersebut yang sudah dipisahkan tadi itu itu tentu harus diselesaikan sesuai dengan peraturan BUMN tadi ada permainan terbaru ya Pak Arianto ya permain 2 ya kalau nggak salah ya Pak permain 2 itu udah omnibus launya permain BUMN lah kira-kira seperti itu habis itu kalau ada dispute kita merujuknya kembali ke situ nah kecuali tadi memang saya dari Ibu Asna ya memang ada intervensi nih dalam targukan intervensi yang positif ya dari Pak Presiden gitu gimana supaya ini bisa selesai tapi semua bisa puas lah dengan penjelesaiannya itu gitu itu itu sangat bagus sekali apabila ada seperti itu gitu ya dan tentunya dan tentunya teman-teman di Kepten BUMN dan BUMN-nya sendiri juga apa ya kalau sudah ada perintah-perintah seperti itu ya mau nggak mau harus mengerjakan gitu ya tapi kalau tidak ada tentunya agak repot Pak karena nanti bisa disangka menggelapkan aset BUMN nanti korupsi nih Arianto ya kena ya gitu ya gitu nanti itu kena lagi ke situ gitu kalau tiba-tiba dihapuskan tanpa alasan yang jelas nanti dampaknya bisa kesana itu Pak penggelapan aset BUMN dan sebagainya itu juga kan kita hindari juga ya jadi kita sama-sama lah saling mencoba mengerti mengenai penjelasannya ini gitu ya satu masyarakat juga perlu juga untuk harus ya harus kita support ya tapi tadi gimana caranya supaya semuanya lantar semuanya legal dan legitimate gitu saya kira demikian tanggapan dari kami Pak Andi ya terima kasih Pak terima kasih Bapak atas tanggapan yang diberikan ini sedikit banyak memberikan pemahaman bagi kami terkait dengan kekayaan negara terus kemudian implikasinya terhadap kekayaan negara yang dipisahkan tadi itu mungkin ada beberapa dari peserta webinar mungkin termasuk saya yang mungkin belum apa belum tahu insight seperti ini mungkin terima kasih Bapak mungkin yang kedua dari Bapak Sri Pranoto SSIPMM beliau ini Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah Kementerian Agraria dan Tata Ruang monggo Bapak untuk tanggapannya kedua terima kasih Pak Moderator yang sehormati Pak Umen Bapak Ibu sekalian Pak Enggi dari PTPN Pak Nadi dari DJKN salam ke Pance Pak Ibu Asenawati bukan Wil Bapak Ibu semuanya teman-teman kantor Ketanahan terima kasih untuk webinar ini bagaimana kita membahas bagaimana problematika penguasaan tanah oleh masyarakat di tanah aset BUMN BUMD dan BUMN dan BUMD mungkin akan saya sampaikan sekali nanggapis dan mungkin akan saya sampaikan beberapa yang langkah khususnya kami di Direkturat Pengaturan Pemerintah yang juga terdapat banyak permasalahan mengenai aset pemerintah tapi Ibu ketahui tadi dari dari tipologi yang ada tanah permasalah itu ada tiga jadi tanah terdaftar yang belum terdaftar dan tanah yang sudah habis jangka waktunya izin share paparan sedikit saya izin share paparan sedikit ya Pak Moderator tolong di bos tolong diminta tolong di mas Andri ya sebentar bapak tadi dari dia sharenya ini settingan kita nih Pak pasti Pak tolong di sharein ini mau serban nggak bisa dan yang serban lagi bergerak tadi jadi kami di JKN kemudian pemerintah provinsi di rumah dan kota kemudian kemudian kemendagri ini sedang giat-giatnya rutsu tentang bagaimana mengamankan aset instansi pemerintah jadi dengan KPK juga kita rutsu ke beberapa provinsi bagaimana mengakselerasi mempercepat legalisasi aset tanah pemerintah karena sesuai data khususnya di JKN baru sekitar 49% tanah dari di JKN yang bersedikat dari jumlah data yang sekitar sekitar 124.000 di JKN kita baru bisa melegalisasi memberikan sertifikat sekitar 49% ini tantangan besar kami dengan di JKN di Kementerian ATRBPN tahun ini kita anggarkan hampir 14.000 sertifikat aset PMN nah tipologi yang ada juga hampir sama dengan aset BUMN kondisi-kondisi di lapangan kita mengakselerasi untuk aset-aset tersebut baik BUMN BUMD kemudian kami juga untuk menyiapkan data dan informasi mengenai aset dan juga nanti BUMN kita menyiapkan aplikasi jadi harapannya nanti ke depan semua tanah terdaftar semua yang belum terdaftar kemudian informasi mengenai penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan itu bisa kita lihat di PETA dan semua KL semua pengguna aset milik aset bisa melihat ditambahkan tema lain misalnya ada permasalahan Bapak-Ibu sekalian karena kalau dilihat permasalahan yang ada sekarang kan kita kadang menunggu permasalahan datang masyarakat melakukan gugatan atau pengaduan jadi nanti harapannya semua pemilik atau pengguna aset bisa melakukan memberikan informasi baik untuk tanah terdaftar dan yang belum terdaftar untuk yang belum sertifikat kita juga sama mekanisnya kita lakukan dengan pakai clustering juga jadi kalau data fisik oke data yuridis oke kita bisa proses sertifikasi data fisik tidak ada masalah kemudian penguasaan fisik juga yang terjadi di lapangan dikuasai masyarakat dan lain-lain nanti kita bedakan ke cluster dua seperti itu harapannya secara preventif ini nanti masyarakat juga ada timbal balik bagaimana mendapatkan manfaat dari hak atas sana yang kita berikan yang kedua memberikan kepastian yang hukum juga next next ini tadi data di CKN yang saya dengan Pak Nsep kemudian dari di CKN hari yang data akan kita selesaikan 14.900 mohon teman-teman kantor pertanahan juga untuk proaktif dengan teman-teman KL pemilik satger untuk membantu melegalisasi ini juga sebagai salah satu upaya penjagaan kita bersama aset Pemprov Pemkot juga koordinasikan dengan Pemkot Pemprov masing-masing untuk mendapatkan data asetnya dimana saja ini sebagai langkah awal preventif kita untuk membantu pemilik aset BN Pemprov dan Pemkot untuk memberikan kepastian hukum dan di peta kita juga kita punya data next beberapa case yang sudah kita selesaikan skema-sekema tadi seperti yang saya sampai ke Pak Wamen bagaimana kita memberikan misalnya masyarakat sudah memanfaatkan di suatu kawasan dan itu aset khususnya yang instasi pemerintah telah kita lakukan beberapa di Blora di Surabaya dalam waktu dekat juga HPL yang Surat IJU juga bisa kita berikan HPL nanti masyarakat juga akan mendapatkan HGB di atasnya ini skema-sekema ini sekarang sudah masuk di kami untuk proses pemberian HPL ini beberapa contoh jadi keputusan dari Kementerian ATR untuk memberikan izin pemanfaatan terhadap objek-objek bidang tanah yang masyarakat sudah menggunakan di atas aset next next oke next nah kami juga meminta teman-teman kantor pertanahan jadi tanah yang sudah terdaftar baik itu BUMN BMN kemudian Pemprov Pemkot yang sudah dapat sertifikat HUHPAKE pengelolaan untuk segera dilakukan validasi tanahnya dan dipetakan ini juga menjadi salah satu permasalahan yang timbul terbit sertifikat karena belum dipetakan akhirnya double sertifikat kalau dari data setara nasional data-data tersebut HPK itu masih 70% terpetakan HPL juga masih 80% HGU sudah hampir 85% ini tugas kantor pertanahan untuk memastikan tanah-tanah yang sudah bersertifikat HGU HPK, HPL BMN BMD segera lakukan validasi dan petakan ini salah satu usaha preventif kita untuk tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari takutnya ada masyarakat memohon di peta kita belum ada petanya akhirnya terbit sertifikat akhirnya yang terjadi dianggap kita mengeluarkan bidang tanah di atas aset dan akhirnya menghilangkan aset kalau sudah permasalahan gitu ya jadinya kemana-mana next nah ini strategi kami bagaimana nanti mendapatkan informasi semua bidang tanah khususnya aset ini kita sudah kita kembangkan ada si petik di dalamnya ada informasi mengenai informasi next informasi tanah pemerintah dan ke depan akan kita kembangkan ini juga untuk semua aset dan BUMN jadi nanti pemilik aset bisa melakukan deliniasi di mana objeknya yang sudah bersertifikat bisa kita ngambil dari data di BPN kemudian diberikan informasi-informasi mengenai MP4T-nya kemudian tambahan misalnya ada permasalahan jadi kita sudah bisa mitigasi daerah mana yang merah dan terjadi indikasi penguasaan masyarakat next next aplikasi ini sangat simpel sekali bisa digunakan secara mobile jadi meniliniasi ini tanah ini sudah sertifikat belum kondisi IP4T-nya seperti apa bisa dideskripsikan nanti semua pemilik aset kantor pertanahan dan KL-KL bisa memanfaatkan sistem ini untuk melakukan monitoring dan evaluasinya kemudian kemudian dalam bahasan ini mungkin kalau tanah terdaftar sudah ada solusi bagaimana pemberiannya dengan mekanis restis kemudian tanah selantar tadi sudah banyak dibahas juga dengan skema yang dilakukan oleh Bu Asna mungkin beberapa hal itu yang saya sampaikan khususnya saya menambahkan untuk aset juga insen pemerintah sama-sama pentingnya sama-sama kita jaga untuk memberikan kepastian hukum bagi negara dan juga memberikan hukum bagi masyarakat terima kasih terima kasih Pak Adir atas apa pemaparannya yang sangat menarik bagi kami jadi pada prinsipnya di Kementerian RTR BPN telah melakukan ubatnya mitigasi ya Pak ya terkait dengan apa penguasaan masyarakat di atas aset tersebut salah satunya melalui aplikasi tadi disebutkan ada intip ada simpetik yang harapannya dapat apa namanya membantu kita untuk mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan yang ada terkait dengan aset yang dikuasai oleh pemerintah maupun oleh BUMN tadi juga disebutkan bahwa terdapat skema penyelesaian konflik memberian hak guna pengguna di ases HPL jadi disitu mungkin sudah pernah kita melakukan suatu terobosan yang tidak biasa terkait dengan penyelesaian konflik tersebut nah ini mungkin ini juga bisa mungkin direplikasikan nanti di dalam apa namanya penyempurnaan regulasi kita atau penguatan regulasi kita terkait dengan aset-aset yang dimiliki oleh BUMN namun demikian tentunya hal tersebut tidak terlepas dari kolaborasi yang dilakukan oleh berbagai pihak termasuk diantaranya BUMN kementerian apa kementerian ATRPN BPN ataupun dengan kementerian keuangan yang apa namanya sebagai leading sector dalam bidang dalam hal kekayaan negara mungkin itu yang kedua menanggap kedua dari KPR BPN kemudian telah hadir juga Ibu Dewi Kartika selaku Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria selamat pagi menjelang siang Ibu ya selamat pagi Pak Andi ya Ibu terima kasih atas kehadirannya Ibu untuk yang terakhir ini Ibu sebagai penanggap tentunya bisa apa ya memberikan pencerahan lagi bagi kita masukkan-masukkan bagi penguatan regulasi penyimpunan regulasi agar kita dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di atas tanah aset ini dengan baik mungkin itu silahkan ditanggapi tadi ya terima kasih Pak Andi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kalau diperkenankan mohon bisa dijadikan langsung share oh sudah bisa ya ya terlihat ya Pak Andi ya Bu sudah terlihat ya 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 rekan-rekan semuanya Pak Wakil Triatr BPN Dirjen Penataan Agraria kemudian Direktur Kak Anwil Kak Antah yang hadir dan para nasumber dari berbagai kementerian dan lembaga terima kasih atas undangannya mungkin saya akan masuk langsung ke bagaimana perjalanan KPA sendiri dalam mengadvokasi atau mendorong terobosan yang berkaitan dengan penyelesaian konflik agraria PTPN dalam kerangka reforma agraria sebenarnya kalau bicara soal konflik agraria BUMN terutama PTPN dan Perum Perhutani agak bingung juga ya apakah kita perlu misalnya optimis kalau tadi kita melihat perjalanan Kak Anwil Riau ternyata bisa ada yang bisa pecah telur dari redistribusi tanah yang berasal dari masalah agraria terkait PTPN tetapi bisa juga kita pesimis karena 8 tahun terakhir kita mendorong lokasi-lokasi prioritas reforma agraria yang bermasalah dengan terutama PTPN karena KPA banyak berkonflik dengan perusahaan PTPN kita merasa pesimis karena berbagai cara sudah ditempuh apalagi misalnya kita ambil contoh kasus saya mencirim si malingkar di Sumatera Utara yang sudah bertemu juga dengan Presiden itu juga sampai sekarang tidak kelar meskipun sudah ada bentuk-bentuk skema penyelesaiannya jadi ini memang satu problem struktural agraria yang nampaknya sepertinya kalau saya melihat itu kalau ada politik kewil yang baik seperti kasus si nama nenek sebenarnya bisa diselesaikan tetapi ini jalannya sangat panjang bagi konflik-konflik agraria PTPN saya ingin memperlihatkan beberapa LPRA lokasi prioritas reforma agraria yang selama ini memang diluncurkan oleh KPA untuk menjawab kemacetan agenda redistribusi tanah dan penyelesaian konflik terutama yang berkaitan dengan tanah negara atau klaim-klaim aset negara ini misalnya salah satu contoh bagaimana desa-desa definitif atau kampung-kampung tanah pertanian produktif yang sudah ada pemukiman ladang pertanian kebun masyarakat ada sekolah ada masjid itu masih menjadi bagian dari klaim konsesi perkebunan termasuk perkebunan negara dan sayangnya ini meskipun kita sudah punya kebijakan yang sangat baik reforma agraria seluas 9 juta hektare tetapi wilayah-wilayah seperti ini yang kita sebut sebagai wilayah konflik agraria struktural itu gak disasar oleh kebijakan reforma agraria saat ini jadi sayangnya ini luput dan kemudian ini juga kalau kita bicara misalnya selain PTPN masalah terkait dengan klaim negara terhadap kawasan hutan misalnya dilakukan oleh Perlum Perhutani di seluruh Jawa itu juga menjadi PR yang sangat rumit dan sampai sekarang masih ada 21 ribu lebih desa di Indonesia yang masih diklaim sebagai kawasan hutan dan secara khusus di Jawa itu terutama dimonopoli oleh Perlum Perhutani yang juga merupakan bagian dari perusahaan BUMN nah ini salah satu lumbung pangan nasional di Cilacap, Jawa Barat yang kemarin juga Pak Wakil Menteri Pak Wahmen ATR BPN juga hadir untuk melihat sendiri sebenarnya secara exiting di lapangan itu sudah tidak ada lagi yang namanya kawasan hutan tetapi ini adalah 10 ribu hektare di 10 desa itu adalah lumbung pangan nasional yang statusnya masih konflik agraria dan dan mereka punya kontribusi terhadap APBD APBN negara tetapi hak atas tanahnya tidak kunjung diakui nah kalau berbicara kebijakan saya pikir tadi Kakkan Wil Riau sudah baik mengingatkan kita bahwa kita punya undang-undang pokok agraria yang memandatkan bagaimana land reform harus dijalankan sejak 1960 bahwa negara untuk mengatur pemilikan tanah penggunaannya hingga seluruh tanah di Indonesia itu dipergunakan sebaik-baiknya untuk makmuran rakyat baik secara persorangan maupun gotong royong jadi kalau kita bicara kiblat politik dan hukum agraria Indonesia saat ini kita masih punya undang-undang pokok agraria kemudian perpres nah yang berkaitan dengan BUMN perpres reforma agraria sebenarnya sudah sadar bahwa ada problem struktural yang berkaitan dengan aset negara apakah itu BUMN ataupun BUMD misalnya ini bahwa aset usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang telah digarap dan dikuasai oleh masyarakat dapat ditetapkan sebagai objek redistribusi tanah melalui tata cara penghapusan aset dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jadi sebenarnya perpres reforma agraria sudah memberikan pintu peluang hukum landasan hukum bagaimana seluruh kementerian lembaga terkait termasuk bubus tugas reforma agraria itu perlu membuat satu tatanan hukum tentang bagaimana melakukan penghapusan aset untuk menjalankan reforma agraria tetapi sayangnya memang selama 8 tahun aturan atau diskresi hukum ataupun kebijakan khusus untuk menindaklanjuti mandat perpres reforma agraria ini tidak kunjung hadir sehingga memang kalau dalam pandangan kami ini macet total redistribusi tanah yang berkaitan dengan klaim terutama PTPN lantas kalau kita bicara reforma agraria ini tanggung jawab siapa karena sebenarnya banyak yang merasa bahwa reforma agraria itu masih menjadi tanggung jawab semata kementerian agraria tata ruang sehingga ketika berbicara konflik-konflik agraria yang berkaitan dengan lintas sektor lintas lembaga seperti BUMN Menteri Keuangan Kementerian Desa Kementerian Kehutanan Kementerian-kementerian lembaga terkait yang seharusnya ikut bertanggung jawab ini tidak kunjung memberikan satu solusi dan perhubungan bagaimana RA bisa dijalankan saya hanya ingin mengingatkan supaya kita tidak berpikir bahwa reforma agraria itu sekedar bisa dengan menggunakan pendekatan hukum semata atau legalistic approach karena reforma agraria itu adalah satu usaha negara secara sistematis untuk melakukan restrukturisasi penguasaan tanah yang dianggap atau dipandang situasinya tidak adil sehingga menjadi lebih merata lebih berkeadilan dan mesejaterakan dan itu adalah tanggung jawab terletak pada pemerintah masing-masing sudah ada juga keputusan UN deklarasi bahwa negara pemerintah dalam hal ini bersama rakyat bertanggung jawab untuk menjalankan reforma agraria dengan karakternya atau problem agrarianya masing-masing jadi konteks negara itu akan mengaruhi bagaimana reforma agraria harus dijalankan nah dalam konteks Indonesia saya pikir seharusnya ada perubahan paradigmatik bagaimana melihat agenda reforma agraria tidak sekedar soal legalistic approach tadi jadi kenapa misalnya konflik-konflik agraria di Indonesia itu tidak bisa semata hanya dilihat sebagai masalah agraria yang baru saja terjadi jadi tadi misalnya penggunaan bahasa-bahasa okupasi yang tadi banyak disebutkan oleh beberapa narasumber menurut saya juga abai pada problem agraria struktural yang merupakan warisan masa lalu dimana tadi sempat di mention juga misalnya soal bagaimana nasionalisasi perkebunan Belanda itu beralih menjadi aset negara dan kemudian diusahakan oleh PTPN oleh BUMN dimana pada waktu itu sebenarnya ada juga mandat UUPA yang harus melakukan pemulihan hak rakyat hak masyarakat wilayah adat yang pada masa jaman penjajian Belanda itu dirampas dan dieksploitasi dan nasionalisasi itu tidak 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 apa ya ada problem-problem yang keterlanjurannya sampai sekarang kita rasakan kenapa ada yang disebut ketimpangan struktur agraria dan konflik agraria struktural jadi kalau pendekatannya okupasi artinya masih memandang bahwa masalah agraria yang berkaitan dengan PTPN itu seolah-olah rakyatlah yang menjadi perambah atau pencuri tanah atau perampas tanah tetapi ada juga problem-problem struktural yang itu harus dilihat itu adalah problem agraria masa lalu atau kemudian dilanjutkan di masa orde baru sampai reformasi sampai sekarang yang itu konsepnya bukan lagi rakyat okupasi tapi melakukan reclaiming untuk mengambil alih tanah-tanah yang puluhan tahun lalu sempat dirampas ketika zaman penjajian Belanda atau tata cara HGU yang lahirnya itu atau terbitnya HGU perpanjangan pembaruan itu adalah cacat prosedural jadi tidak melihat existing di lapangannya semacam apa sehingga juga tidak clear and clean BPN kan sering menyatakan harus clear and clean masyarakat kalau mau mendapatkan penguatan haknya tetapi seringkali juga penerbitan HGU itu berada di atas tanah-tanah masyarakat yang existing di lapangan itu sudah menjadi perkampungan nah ini kan menambah akumulasi problem agraria jadi ketika melihat problem agraria yang berkaitan dengan BUMN secara khusus dengan PTPN maka perlu ada perubahan cara pandang juga tidak bisa hanya sekedar soal masalah hukum semata jadi ini beyond legalistic approach jadi kita juga harus menggunakan perspektif politik hukum agraria bagaimana reforma agraria itu adalah upaya sistematis untuk mendorong pengembalian dan pemulihan hak konstitusional warga negara yang terampas jadi bukan hanya soal redistribusi murni atau fresh land dimana pemerintah berbaik hati memberikan tanahnya tetapi justru pemulihan hak restitusi hak pengembalian hak itu juga ada di dalam tujuan-tujuan reforma agraria ini yang tadi dari beberapa narasumber itu tidak terlalu memberikan highlight pada kasus-kasus konflik agraria secural yang sebenarnya bahkan jauh sebelum masa kemerdekaan atau ketika awal kemerdekaan dan orde baru itu desa-desa dan kampung-kampung itu lebih dulu yang ada sebelum HGU atau klaim-klaim konsesi PTPN itu hadir di kampung-kampung itu nah itu tidak banyak di elaborasi nah ini saya ingin hanya memberikan fakta tentang situasi agraria jadi KPA selalu kita melakukan monitoring terhadap kejadian konflik agraria ini tahun 2022 persebaran konflik agraria itu terjadi hampir di semua provinsi 212 letusan konflik agraria 1 juta hektare lebih itu berada dalam status konflik agraria dan 346 ribu terdampak dan ini sayangnya memang selalu perkebunan itu menjadi penyumbang konflik agraria tertinggi 1 dekade terakhir 10 tahun terakhir bahkan lebih ini konflik agraria akibat bisnis perkebunan ataupun tata cara pertanahan perkebunan yang tidak inklusif terhadap masyarakat ini menjadi penyumbang konflik agraria tertinggi dan salah satunya adalah konflik-konflik agraria yang diaktibatkan oleh penanganan-penanganan konflik agraria yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan BUMN seperti PTPN jadi ini menghidupkan lagi eskalasi konflik yang sebenarnya banyak juga itu merupakan konflik agraria lama yang sudah puluhan tahun tidak kunjung diselesaikan ini sampai 2021 perkebunan tertinggi 924 dari 2015 sampai 2021 kita mencatat perkebunan nomor 1 menjadi penyumbang konflik agraria sisanya sektor-sektor lain kemudian ini yang berkaitan dengan eskalasi setiap tahunnya baik jumlah maupun luasannya kemudian ini yang berkaitan dengan PTPN jadi kita juga mencatat bahwa konflik agraria PTPN ini selalu meletus karena memang ini semakin terakumulasi sehingga itulah kenapa memang ini menjadi penting untuk mencari terobosan penyelesaian untuk konflik-konflik agraria yang berkaitan dengan PTPN juga kekerasannya jadi tadi teman-teman dari PTPN dari BUMN saya pikir paradigma politik agrarianya harus dilihat juga tidak hanya soal legal formal atau legalistik sehingga pendekatan-pendekatan penanganan konflik agraria itu sudah harus mulai menghentikan pendekatan-pendekatan yang represif dan mengkriminalkan masyarakat dan saya pikir Presiden kita Pak Jokowi sudah pernah menyatakan berkali-kali bahwa tidak boleh lagi ada rakyat yang dikalahkan dalam proses-proses penanganan konflik agraria sampai menimbulkan korban penganiayaan kriminalisasi bahkan korban nyawa ini yang berkaitan dengan PTPN dan ini hanya di tahun 2022 saja nah tantangannya memang pertama kenapa reforma agraria PTPN ini kita anggap macet 8 tahun terakhir ini menemui kebuntuan karena memang kemohon politiknya yang lemah yang kita butuhkan adalah diskresi hukum karena kita tahu bahwa sudah ada lebih dari 500 peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria pertanahan dan sumber daya alam itu tumpang tindih dan saling kontradiksi sehingga yang dibutuhkan adalah bukan mengikuti perspektif hukum positif saja tapi dibutuhkan diskresi hukum seperti yang tadi dicontohkan oleh Kakkan Wil Riau bagaimana ternyata penyelesaian konflik agraria atau redistribusi tanah yang berkaitan dengan PTPN itu tidak cukup hanya legalistic approach tapi butuh pendekatan atau terobosan politik juga bahkan hanya satu kasus butuh presiden yang turun tangan jadi kita bisa bayangkan kalau ini ratusan atau ribuan yang berkaitan dengan desa-desa kampung-kampung atau konflik agraria terkait BUMN khususnya PTPN bisa dibayangkan berapa kali harus masyarakat masuk atau bisa mengakses untuk ketemu langsung dengan presiden dan itu pun belum tentu selesai nah kemudian kita juga menilai BUMN itu termasuk kementerian dan lembaga yang dalam pandangan kami selama 8 tahun melakukan advokasi ini tidak memiliki tiket baik dan tidak cukup terbuka kepada gerakan masyarakat sipil ketika berkaitan dengan tanggung jawab pelaksanaan reforma agraria kemudian ada masalah ego sektoral karena reforma agraria ternyata masalah-masalahnya adalah lintas sektor artinya juga ada ego sektoral kebijakan dan kelembagaan kemudian bagaimana reforma agraria di Indonesia itu tidak berbasiskan data Pak Andi jadi tidak berbasiskan data yang lengkap dan faktual sebagai basis pelaksanaan reforma agraria di negara salah satu kesuksesan reforma agraria di negara-negara yang sudah menjalankannya adalah berbasiskan data yang akurat dan lengkap desa-desa mana yang mengalami konflik agraria desa-desa mana yang mengalami kemiskinan akibat ketimpangan struktural dan seterusnya itu harusnya menjadi basis sehingga desa-desa yang mengalami konflik agraria dengan PTPN pun menjadi bagian dari data yang akan dieksekusi kemudian dalam konteks reforma agraria saya pikir pendekatan clear and clean yang selama ini seringkali digunakan apakah oleh kementerian agraria atau kementerian kehutanan ini sudah tidak bisa lagi digunakan karena tujuan reforma agraria adalah memperbaiki ketimpangan dan penyelesaian konflik agraria tidak ada daerah konflik agraria yang bisa kita sebut clear and clean artinya dia memang butuh terobosan hukum butuh diskresi hukum sesuai dengan existing di lapangan kemudian tadi kasusnya masih pendekatannya masih kasuistik dalam konteks penyelesaian si nama nenek satu kasus tapi bagaimana dengan ribuan kasus lainnya jadi tidak bisa lagi parsial dan tidak bisa elitis juga kita tahu proses si nama nenek itu ada tekanan-tekanan politik juga yang dilakukan kita sempat ada diskusi juga di kantor kantor setah presiden bahwa ini untuk satu kasus saja butuh ditekan secara politis juga jadi bayangkan kalau tata cara penyelesaiannya terus menerus seperti ini kemudian tidak ada transparansi HGU masyarakat masyarakat sipil masyarakat korban konflik seringkali menghadapi kesulitan untuk mendapatkan informasi yang memadai tentang status terbitnya alas haknya luasnya status haknya apakah sudah expired apakah masih aktif berapa luas jenis tanamannya apa dan seterusnya sehingga kita sebenarnya masyarakat sipil bisa ikut melakukan monitoring dan pengawasan termasuk melaporkan apabila ada perusahaan-perusahaan perkebunan yang menelantarkan atau menggunakan HGU-nya atau tanahnya tidak sesuai peruntukannya nah ini ada masalah transparansi dan keterbukan informasi terkait HGU kemudian belum ada hukum yang dirancang secara khusus untuk menuntaskan konflik agraria jadi mandat dari Perpres Reforma Agraria itu mengalami kebentuan karena tidak ada lagi rancangan khusus untuk bagaimana sih mengurai problem agraria struktural yang berkaitan dengan PTPN Perhutani Inputani kalau di Lampung kemudian selama ini Kementerian BUMN KSP Kementerian ATR BPN itu memang selalu berputar di urusan atau problem tidak ketemu jalan keluarnya untuk melepaskan atau melepaskan aset atau menghilang penghapusan buku menghilangkan dari catatan buku sehingga nanti ada potensi kriminalisasi nah kemudian ketika berbicara skema-skema penyelesaian yang ditawarkan misalnya skema ganti kerugian atau tukar guling tukar menukar itu juga kita menghadapi problem karena sejak awal Reforma Agraria itu tidak punya APBN APBD khusus jadi bayangkan petani miskin di desa bantar misalnya Cilacap harus atau di di beberapa lokasi prioritas Reforma Agraria itu harus dengan kalau ditawarkannya adalah skema ganti kerugian nah ini siapa yang nanggung harusnya memang Reforma Agraria itu ada APBN APBD khususnya yang itu memang tidak campur aduk dengan program PTSL atau sertifikasi tanah jadi memang agenda Reforma Agraria kita akhirnya ketemu lagi jalan buntunya siapa yang akan menanggung ganti kerugian dalam konteks Reforma Agraria kemudian belum ada perubahan paradigmatik saya pikir generasi masalah agraria itu tidak bisa hanya satu win-win solution gitu business as usual kemitraan social forestry kalau berkaitan dengan perumperhutani misalnya itu dipaksakan terus padahal ada desa-desa yang harusnya dikeluarkan dari klaim kawasan hutan dan klaim perumperhutani kemudian juga ada upaya misalnya dari Kementerian Agraria Tata Ruang ini menawarkan skema perkebunan sosial atau distribusi manfaat sebenarnya ini bisa jadi opsi tetapi kita tidak bisa mengeneralisir bahwa jawabannya obatnya hanya perkebunan sosial atau distribusi manfaat karena memang tadi ada redistribusi tanah yang tujuannya adalah mengembalikan atau memulihkan hak-hak yang pada masa lalu terampas nah kalau berbicara soal peran KPA selama ini memang kita satu mendorong ada political will dari pemerintah terutama dari Presiden pada tahun 2020 kita bertemu dengan Presiden Jokowi dan salah satu yang di-highlight adalah soal kemacetan reforma agraria yang berkaitan dengan PTPN dan Perhutani jadi Bapak Ibu sekalian bisa melihat ini adalah risalah rapat kami bersama Presiden yang punya keprihatinan khusus terhadap kemacetan reforma agraria penyesan konflik yang berkaitan dengan PTPN dan Perhutani jadi bisa dilihat bagaimana ada instruksi dari Presiden bahwa 50% LPRA yang diusulkan oleh KPA pada saat itu harus sudah selesai bahkan itu dijadikan 2021 dan itu akhirnya lewat begitu saja kemudian bahkan menunjukkan betapa BUMN PTPN ini sangat tertutup itu bahkan di risalah rapat ini bisa dilihat bahwa Presiden Jokowi menjanjikan juga untuk mempertemukan KPA dengan Menteri BUMN karena setiap kali kami bersurat kami meminta perkembangan progres redistribusi tanah yang berasal dari problem-problem struktural PTPN itu tidak pernah ada tindak lanjutnya jadi tidak ada keterbukaan dan sampai harus masuk ke Presiden juga nah ini menunjukkan bahwa memang ada kebuntuan ketika sudah ada instruksi Presiden lalu masuk ke level menteri-menteri terkait menteri agraria dipanggil menteri kehutanan dipanggil kapori dipanggil BUMN dipanggil tetapi setelah itu tidak ada tindak lanjut artinya memang bisa jadi problem egosektoral itu masih sangat menjadi tantangan besar jadi political will-nya ada di tingkatan teratas tetapi ketika diturunkan lagi itu kembali lagi pada masalah-masalah yang sifatnya bisnis as well atau egosektoral tadi nah kemudian ini adalah LPRI yang selama ini kita usulkan ke Presiden ke menteri-menteri terkait luasnya 1,7 juta hektare yang berkaitan dengan seluruh tipologi konflik agraria termasuk yang berkaitan dengan BUMN PTPN jadi bisa 4 menit lagi ya jadi kalau dilihat ini yang paling besar yang menjadi tuntutan petani masyarakat adat secara khusus anggota KPA ini yang terbesar memang ada di tipologi HGU aktif perkebunan negara usulannya 92 lokasi seluas 259 hektare kemudian ada juga HGU habis artinya sudah expired perkebunan negara ini 60 kasus yang sudah kita ajukan ke Presiden dan ke Kementerian terkait jadi selain tentu yang HGU swasta juga jumlahnya sangat signifikan sisanya adalah yang berkaitan dengan aset Pemda atau aset Pemprov aset TNI dan Tanah Kesultanan ini juga bagian dari aset pemerintah yang ini memang sampai dengan tahun 2022 itu tidak ada yang pecah telur Alhamdulillah jadi tidak sebaik yang di Sinalman Nenek itu pun harus kerja keras sampai membutuhkan rakas jadi ada kebuntuan yang sangat mendasar bagaimana ini bisa dituntaskan dalam sisa yang sebenarnya tidak kita tidak bisa optimis tapi harus dioptimalkan ini bagaimana GTRA bisa mendorong terobosan-terobosan hukum terobosan politik untuk mendobrak kebuntuan reforma agraria yang berkaitan dengan konflik agraria PTPN ini yang kawasan hutan termasuk perkutani termasuk banyak juga 84 kami berhadapan dengan 84 perum perkutani di seluruh Jawa dan ini bagian LPRA yang sudah masuk menjadi prioritas tetapi memang sayangnya belum ada yang pecah telur juga dari perlepasan atau perubahan batas kawasan hutan ini yang berkaitan dengan PTPN bisa dilihat inilah yang kita tunggu sebenarnya perlu ada terobosan hukum dan terobosan politik ini ada Satgas kebuntuan yang kita alami selama 88 tahun terakhir pasca resafel di Kementerian Agraria Tata Ruang ini dengan Pak Menteri kita membentuk Satuan Tugas Percepatan Redistribusi Tanah dan Penyelesaan Konflik Agraria terutama tadi yang salah satunya adalah yang menjadi highlight adalah yang berkaitan dengan PTPN ini adalah 14 LPRA yang berkaitan dengan PTPN yang ini kita harapkan kita masih menunggu terobosannya jadi kalau ini bisa dalam satu ketukan saja apakah lewat ratas atau surat keputusan bersama SK bersama Kementerian untuk segera dituntaskan dieksekusi menjadi objek reforma agraria dilepaskan dari klaim BUMN dengan berbagai skema yang ada tetapi memang ada pemulihan hak karena ini adalah desa-desa konflik-konflik agraria yang sudah puluhan tahun jadi ini bukan okupasi tapi ini adalah tanah-tanah yang sudah menjadi perkampungan desa definitif ini contoh-contohnya Bapak Ibu sekalian jadi bisa dibayangkan ini bukan okupasi ini sudah puluhan tahun bahkan ada yang sejak zaman penjajahan Belanda masa Orde Baru ini sudah ada kampung-kampung ini ini beberapa contoh jadi bisa dilihat ini yang berkaitan dengan seluruh PTPN yang berkonflik dengan serikat-serikat petani dan organisasi masyarakat adat saya hanya memberikan contoh saja bagaimana secara de facto existing di lapangan itu sudah bukan lagi ada operasi PTPN jadi ini sudah menjadi lumbung pangan nasional sudah menjadi tanah pertanian produktif perkampungan ada mesjid ada sekolah dan seterusnya tentu ini bukan masalah legalistik saja ini beberapa peta yang kita dorong untuk segera diselesaikan di Sumatera Utara kemudian ini di bagaimana KPA menggunakan sistem drone untuk memperlihatkan situasi real di lapangan bahwa ini bukan perambah ini bukan okupasi-okupasi tanah yang bisa dilihat ini sudah puluhan tahun sejak Orde Baru ini salah satunya di Cianjur sehingga dengan drone kita bisa melihat situasi real di lapangan nah saya langsung ke solusinya saja Pak Andi jadi ini beberapa radius yang kita lakukan Alhamdulillah yang lebih mudah ternyata dari perkebunan swasta yang expired HGU expired yang perkebunan negara kita belum ada pecah telur sampai sekarang nah solusi jadi pertama tentu perlu terobosan kita tidak bisa selama puluhan tahun terus berputat bahwa tidak ada jalan hukumnya hanya soal legalistik semata tetapi kita perlu langkah percepatan secara jangka pendek karena sisa waktunya sebentar lagi kemudian kita sudah punya perverse reforma agraria yang salah satunya juga mengidentifikasi bahwa objek reforma agraria yang berasal dari PTPN atau perusahaan BUMN dan BUMD yang pertama adalah kita perlu terobosan politik untuk menghasilkan diskresi hukum pertama kemarin sudah disampaikan juga ke Pak Wamen bahwa kita harus mendorong segera ratas presiden tetapi untuk menghasilkan satu kepres kepres keputusan presiden untuk mengeksekusi LPRA LPRA yang secara de facto seperti tadi dilihat itu sudah harusnya dikeluarkan dari klaim BUMN atau PTPN jadi ini kita mendorong agar segera ada ratas untuk seluruh tipologi konflik agraria yang berkaitan dengan PTPN untuk mengeksekusi dieksekusi oleh ketua GTRA tetapi berdasarkan kepres presiden kemudian tentu sebelumnya ada analisa LPRA yang terkait dengan BUMN sebagai bahan ratas presiden kemudian opsi dua kalau memang kementerian dan lembaga seluruh menteri mau berkumpul mau bekerjasama sebenarnya bisa dilakukan opsi kedua SKB atau surat keputusan bersama para menteri terkait termasuk melibatkan misalnya tadi yang menjadi selalu alasan KPK ombudsman kepolisian tentara TNI kejaksaan mahkamah agung itu sebaiknya dilibatkan di dalam SKB ini sehingga tadi potensi-potensi resiko ketakutan akan dikriminalkan dipidanakan itu bisa dibuat diskresi hukumnya karena memang ini tujuannya bukan penggelapan atau korupsi tapi memang nyata ini untuk menjawab keadilan sosial ketidakadilan yang selama ini dialami bayangkan kerugian-kerugian negara untuk menangani konflik agraria yang puluhan tahun setiap saat selalu meletus itu kan juga kerugian negara kita menghabiskan anggaran untuk memobilisasi BRIMOB tentara untuk melakukan penanganan konflik agraria padahal bisa diselesaikan dengan segera menyelesaikan konflik agraria dan meredisnya ke petani-petani yang berhak nah opsi satu ratas ini memang jika para menteri dan kepala lembaga tidak sanggup menyelesaikannya di level kementerian dan kemarin sudah kita sarankan kepada Pak Menteri Hadi sebaiknya memang didolong ratas saja untuk satu ketukan satu eksekusi ada lampirannya lokasi-lokasi mana yang memang itu sudah menjadi prioritas sejak lama dan tidak kunjung di eksekusi sehingga itu menjadi legal standing tadi kan ada dari narasumber dari PTPN yang kedua ini terakhir Pak Andi jadi selain tadi yang jangka pendek perlunya ratas dengan Presiden untuk mengeksekusi dan ada lampiran instruksinya terkait lokasi-lokasi untuk yang jangka ke depan saya pikir karena gugus tugas reforma agraria akan menyelenggarakan perhelatan besar tentu kita mengingatkan lagi soal revisi perpres reforma agraria jadi ini adalah sesuai kesepakatan KPA bersama Presiden yang ini juga sampai sekarang belum clear jadi ini perlu didorong tadi untuk membuka ruang-ruang yang dianggap masih kosong misalnya tadi penyesalan konflik agraria yang berkaitan dengan aset BUMN atau klaim-klaim perhutani kemudian ke depan saya pikir ini juga menjadi urgent dan relevan untuk direkomendasikan oleh gugus tugas reforma agraria pusat untuk pemerintahan yang akan datang secara paralel saya pikir karena waktunya tidak sedikit lagi menuju perubahan politik 2024 ini RUU reforma agraria di banyak negara reforma agraria dilaksanakan di level undang-undang jadi untuk memperkuat perpres yang sudah ada dan sejalan dengan undang-undang pokok agraria RUU reforma agraria menjadi urgent dan relevan untuk menjadi pertimbangan ke depan demikian Pak Andi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Dewi atas tanggapannya dari beberapa hal kami catat tadi terkait dengan political will kemudian terkait dengan marwah dari reforma agraria itu sendiri ya Bu dimana sebenarnya reforma agraria bukan hanya tentang legalisasi aset tetapi juga tentang restrukturisasi sosial di perdesaan kemudian ekosektoral ternyata masih menjadi salah satu pengambat sehingga kita perlu kolaborasi entah nanti wujudnya seperti apa kemudian tentang regulasi jadi disini terjadi dua hal yang apa saling kontradiktif diantara aset negara atau kekayaan negara peraturannya dengan konsep-konsep regulasi dalam penapaan agrarianya kemudian penganggaran tadi kemudian Ibu juga menawarkan solusi terobosan breakthrough mengenai perpres reforma agraria kemudian tentang penguatan kelembagaan jadi mungkin itu tadi rangkuman kami terhadap paparan atau tanggapan dari Ibu Dewi terima kasih Ibu kebetulan ini infonya Ibu berada di Panama ya Bu terima kasih sudah hadir untuk memberikan jawabannya malam disini siap siap malam ya siap Bu dengan demikian berakhir untuk sesi yang kedua tentang tanggapan kemudian kita akan menuju kepada sesi yang ketiga untuk pertanyaan jadi mungkin mekanismenya adalah dari penanya melakukan resen kemudian akan kami pilih dan setelah kami persilahkan untuk bertanya disebutkan tujuan pertanyaannya kepada siapa dan pertanyaannya mungkin silahkan untuk yang akan bertanya ada lagi kita tiga penanya mungkin tidak ada baik penanya yang ada ini satu orang ini Mas Rahmat SP ya ini kelihatannya rekan saya sahabat saya ini yang ada di RTV kalau tidak salah kelihatannya silahkan Mas pertanyaannya apa ditujukan kepada siapa Monggo masih di mute Mas Rahmat oh iya terima kasih sudah terima kasih Mas moderator Mas Andi benar tekan waktu di NTV terima kasih saya sampaikan ini singkat saja pertanyaan ini kami tujukan ke Pak Rianto tadi sudah dipaparkan terkait dengan permasalahan aset kenapa bisa terjadi permasalahan aset itu ada okoponsilahan kemudian garapan dan yang terakhir terkait double sertifikat saya letakkan di yang kedua yang double sertifikat karena itu masuk dalam tataran administrasi mungkin di BPN sendiri tapi terkait yang ingin saya highlight disini biar tadi kan ini kita mencari problematika permasalahan permasalahan kenapa bisa terjadi adanya penguasaan lahan masyarakat di atas lahan BUMN atau BUMN mungkin bisa dijelaskan tipikal atau seperti apa kenapa bisa masyarakat melakukan okupansi dan melakukan penggarapan di lahan BUMN atau BUMN itu sendiri mungkin itu yang perlu sehingga kalau masalah bagaimana penyelesaian apa segala macam saya rasa sudah sudah banyak dijelaskan tadi oleh para moderator dan penanggap tapi terkait dengan kita perlu mungkin tindakan preventif mengapa bisa terjadi penguasaan lahan ataupun okupansi dan gerapan masyarakat di atas lahan BUMN itu sendiri terima kasih mungkin langsung ditanggapi Bapak Pak Rianto ya terima kasih Pak Rahmat terkait dengan tadi permasalahan berhadap lahan aset saya tanya kenapa alasannya mungkin pertama mungkin kita yang paling mendasar itu karena tidak ketertiban administrasi di jaman lampau ya Pak ya jadi terkait dengan nasionalisasi berhadap apa namanya pengalihan status tanah ataupun lahan itu sehingga mengakibatkan di lapangan itu jadi terjadi okupasi tadi yang istilahnya mungkin salah di sama Ibu Ibu tadi itu satu Pak kemudian mungkin di segi ekonomi masyarakat yang mungkin apa namanya sebenarnya sudah tahu itu milik BNN tapi karena memang dorongan ekonomi mereka mau tidak mau contohnya ini Pak yang yang nyata saja yang Biji Racas kalau dari sisi kami Biji Racas itu kan sudah jelas milik BPD HPL nya itu BPD tapi kemudian banyak hunian-hunian disitu yang tumbuh satu persatu sehingga akhirnya jadi banyak kemudian karena sudah banyak itu dipasilitasi kita alirkan listrik juga karena memang sudah ada banyak orang disitu jadi mau tidak mau agar ini kasih listrik kemudian juga fasilitas perbankan masuk Pak terus kemudian dikasih KTP juga disitu itu salah satu problem kemudian kami juga menyadari dari Pak Engkini teman-teman dari BML juga terbatasan modal juga jadi memang harus beberapa memilih dulu mana yang harus diprioritaskan jadi seolah-olah ini timbul jadi tanah terlantar sehingga mereka sudah masuk saja tapi kita sudah beran-beran kita tertipkan kita kerjasama dengan kepolisian untuk mendayagunakan mengoptimalkan lahan yang sudah mereka miliki itu Pak itu saya kira itu Pak untuk menjawab Pak ada lagi yang ingin bertanya ada satu penanya Mas Uwais apa kabar Mas ini juga sahabat saya teman saya ini teman baik saya silakan pertanyaannya ditujukan kepada siapa dan apa pertanyaannya saya terima kasih Mas Andi kesempatan diberikan kepada kami salam semoga sehat selalu Mas Andi langsung saja Mas kami punya pertanyaan terkait dengan mungkin rata-rata terhadap penguasaan tanah oleh masyarakat di atas lahan-lahan di atas lahan BUMN atau BUMN yang ada di daerah memang kami di daerah banyak menghadapi berbagai macam kondisi permasalahan yang terkait dengan permasalahan masyarakat ini pertanyaan saya di sini mungkin apakah bisa seandainya tanah-tanah milik BUMN atau BUMN maupun tanah-tanah milik pemerintah daerah ini dilakukan persertifikatan terlebih dahulu karena memang banyak memang aset mereka yang belum bersertifat dilakukan persertifikatan atau dasar penguasaan fisik oleh intansi atau lembaga terkait sehingga nanti ketika ada pun masalah ataupun pengklaiman dari masyarakat yang anggap saja sebagai sistem pembuktian terbalik yang memang ketika seperti sistem pembuktian terbalik di tanah-tanah tersebut disertifikikan terlebih dahulu menjadi aset yang terdaftar di pemerintah daerah kemudian ketika diperkarakan pengadilan kan seandainya pun BUMN atau BUMD atau pemerintah itu kalah dalam hal gugat-gugat itu mungkin bisa jadikan dasar oleh pemerintah dalam melakukan dasar ganti rugi ataupun pemberian konsentrasi kepada masyarakat atau dasar keputusan daripada pengadilan atau penghasil yang berkaitan hukum itu apakah bisa dilakukan seperti itu kemudian yang kedua mas izin kami di Kabupaten Dima ini ada tanah XHGU memang mungkin Mas Andi pernah dengar dulu PT Tekad Andika Dharma yang hadir di Kabupaten Dima itu mas jadi memang itu sama mungkin diciptakan oleh Ibu Dewi ketika tadi bahwasannya memang XHGU ini merupakan penguasaannya sudah tidak 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 ada sudah di kuasa oleh masyarakat karena HGU tersebut posisinya di di hak tanggungan sehingga tidak tidak berani untuk dipindah lanjut sebagai objek torah jadi karena terkait dengan hak tanggungan yang ada padahal sudah berakhir dan kewakilan sudah selesai dan penguasaan sampai sekarang adalah oleh masyarakat setempat mungkin itu pertanyaan dari kami terima kasih mas Assalamualaikum Wr Wb Mohonice Mas Wais ini pertanyaannya ditujukan ke siapa ya tadi mungkin Pak Arianto juga yang pertama tadi yang kedua itu mungkin ke Ibu Dewi Tartika sebagai KPA mungkin bisa jadi apa namanya jadi salah satu data data tambahan kepada adanya penguasaan tanah-tanah XHYU atau yang di masyarakat Ijin Mas tadi tentang apakah bisa disertifikatkan dulu gitu ya kalau nggak salah disertifikatkan terlebih dahulu tanah-tanah BUM dan BUMB yang ada atau dasar penguasaan fisik sehingga semacam adanya penguasaan terbalik jadi lebih cepatnya kepada Pak Direktur ya Mas ya 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 ada Pak Direktur nanti juga mau izin Pak Direktur apakah masih hadir Bapak terima kasih Mas ya Bapak mungkin menjawab yang sertifikasi aset pemerintah baik BMN dan BMD kalau BMN Mas udah ada jukis BMN-nya ya ada tata caranya di pasal berapa itu bisa pakai pernyataan penguasaan fisik atau penggunaan aset tersebut tapi intinya kepastian data fisik itu yang harus menjadi awal fisik didapatkan dari proses mereka pepasangan tanda batas dan kepastian tanda batas baru bisa dilakukan pengurangan apa selanjutnya yang pastinya setelah itu proses permohonan dengan dilampirkan bukti perolehan dan tapi ini harus melihat juga penggunaannya kalau tanah kosong ya harus lihat-hati-hati dulu tapi kalau secara fisik sudah digunakan bangunan yang sudah lama dibangun berarti surat pernyataan penggunaan asetnya itu bisa dibuat oleh pemilik aset tersebut seperti itu ya itu aja mungkin coba koordinasi ke pemerintah kota atau pemerintah kota di wilayahnya aset-aset yang belumnya kemudian di BIMA juga ada berapa target ACPMN yang harus dikoordinasikan dengan KPNL dan penting Satker di wilayah Mas ya terima kasih untuk yang kedua mungkin saya coba bantu jawab nih kalau untuk ada HD-nya sudah mati ya mungkin karena perdataannya masih melekat itu mungkin bisa dikoordinasikan dulu Mas terkait dengan apa HD-nya seperti apa dan kemudian penguasannya seperti apa jadi tidak bisa setelah-setelah juga apa namanya bisa langsung dilakukan itu karena disini ada HD-nya mungkin mungkin seperti itu Mas kemudian yang terakhir yang terakhir mungkin dari Pak Wadud monggo Bapak kalau nggak ada silakan Pak Wawan Pak Wawan Irmawan masih di siapa ya terima kasih Pak kesempatannya Pak kami dari Kabupaten Subang Pak mau izin bertanya terkait dengan ini masih terkait dengan GTRA mungkin Pak di Subang karena saya di dari bagian tata pemerintahan kami di tim GTRA Kabupaten Subang untuk pertanyaannya ditujukan kepada siapa Pak mungkin ke kekayaan-kayaan yang dipisahkan tadi itu Pak jadi KND di Subang ini ada SHGU PT PG Raja Wali grup PT RNI itu BUMN PT RNI ini memperpanjang HGU-nya pada tahun 2004 dan sudah ada SK dari BPN terkait dengan perpanjang HGU-nya dengan mengeluarkan kurang lebih 53 hektare tanah yang sudah dikuasai masyarakat Pak sudah jadi perkampungan nah saat ini fokus GTRA Subang akan menggarap tanah-tanah itu untuk kiranya bisa ditetapkan haknya menjadi hak milik masyarakat nah yang jadi pertanyaan apabila tanah HGU itu sudah dikeluarkan Pak dari SK HGU-nya itu kan menjadi enklap nah apakah tanah enklap semacam ini masih tercatat sebagai tanah aset negara yang tentunya harus menempuh dulu proses pelepasan sebelum ditetapkan sebagai TORAK ataukah kami bisa mengajukan langsung itu memohonkan untuk bisa ditetapkan langsung sebagai TORAK Pak demikian mungkin Pak terima kasih mungkin dari langsung dari DCKN Bapak Pak Nahdi baik terima kasih Mas Andi Pak Wawan dari Subang saya juga dari Bandung Pak sama Pak Jawa Barat terkait itu Pak mungkin yang pertama yang harus dilakukan itu Bapak harus cek dulu cek dulu masih tercatat enggak di neracanya apa tadi Pak Baweman-nya Pak PT RNI Pak oh PT Pgeraja Wali ya RNI ya sekarang jadi holding ya nah itu dicek dulu apakah tercatat enggak di neracanya atau di asetnya RNI ini sekarang ya maksudnya ya masih tercatat enggak kalau masih tercatat Pak nah itu tentu harus mengikuti peraturan dari Pak Arianto tadi Pak Menteri Baweman nah itu itu mekanismenya apa ya karena memang ada beberapa kasus yang HGU atau HPL habis gitu ya tapi masih tercatat Pak di neracanya dari si BUM ini nah kalau masih tercatat tentu mekanismenya harus dikeluarkan dulu dari sana gitu Pak saya kira gitu Pak Pak Arianto mungkin bisa bantu ya Pak Arianto ya pokoknya ada tambahan dari Pak Arianto kalau iya Pak iya Pak jadi apa yang disemukan Pak Angadi benar Pak jadi terhadap SHG itu kan masih kalau rezimnya sekarang ya juga di berasakan peraturan HPPN sendiri itu masih ada hak keperdataan kekaitan itu Pak kemudian kalau sudah gak diperpanjang lagi saya tadi lihat apakah itu sudah dihapuskan sehingga nanti benar-benar sudah menjadi bukan lagi milik dari BUM itu Pak jadi bukan lagi menjadi milik dari RMI gitu tapi kalau masih ada hak yang diatasnya ya itu ada mekanisme penghabusan dan mungkin ada apa namanya pemberian ganti rugi terhadap mungkin tegakan diatasnya atau bangunan atau apa gitu itu Pak baik Pak berarti mengeceknya ke PT RNI-nya Pak ya bukan ke Kementerian BUMN Pak ya iya Pak persetujuan itu nanti ada di RNI Pak karena itu kan di Raja Wali 2 kan betul betul katanya di Raja Wali 2 Cirebon itu sudah sebut apa namanya HGU-nya sudah tidak diperpanjang beberapa letar gitu kan posisi di RNI di Raja Wali apakah sudah dihapuskan atau belum karena penghapusannya itu ada di Raja Wali Nantara baik baik ya terima kasih Bapak baik Ibu Bapak mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi sehingga mungkin ini akhir dari webinar ini mungkin dapat kami simpulkan bahwa sebenarnya dalam permasalahan aset negara BUMN yang dikuasai oleh masyarakat ini terdapat simpul di mana itu harus bisa diurai dalam hal ini terkait dengan apa namanya pelepasannya jika itu terkait dengan asetnya karena tadi berbagai narasumber kemudian dari penanggap juga menyatakan bahwa sebenarnya apa inti dari permasalahan itu adalah bagaimana itu bisa dihapus bubukan seperti itu jadi ini adalah kerja kita bersama karena ini bentuk kolaborasi nanti kami harapkan dari semua pihak dapat ikut berperan serta dalam menyelesaikan masalah ini dalam bentuk apapun itu baik pembuatan regulasi maupun peran yang lainnya mungkin saya lihat ada Pak Uwamen Pak izin Pak Uwamen apakah ada closing statement Bapak baik terima kasih atas diskusinya yang terus terang saya tidak ikuti semua karena tadi ada rencana kita membuat kerjasama dengan makam agung untuk melakukan sertifikasi hakim terhadap isu pertanahan supaya compatible cara pemahaman hakim terhadap kasus pertanahan sehingga kasus-kasus pertanahan yang terus meningkat ini akan bisa kita kurangi ironisnya Kementerian KLHK sudah memulai kerjasama in-house training itu sudah 18 tahun yang lalu tapi ya saya bilang ya better late than never lah jadi tadi saya tidak ikut semua diskusi tapi poin saya terutama ke internal teman-teman ATRBPN juga hadir dari BUMN dan DJKN saya berharap kita clear ya perspektif kita clear bahwa ini bukan PTSL ya konflik agraria ini bukan kerjaan rutin yang kita lakukan kerjaan berat rutin berat saya tahu menguras energi tapi persoalan konflik agraria ini adalah amanat presiden yang spesifik bahwa ini memang persoalan persoalan yang berat dan oleh karena itu treatmentnya juga harus khusus jadi cara berpikir teman-teman di Kakanta ketika menghadapi masalah ini juga tidak bisa hanya apa namanya biasa-biasa saja dengan regulasi yang biasa-biasa saja harus mencari ruang-ruang penyelesaian masalah yang 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 baik semacam tadi saya dengar dari Pak Rianto saya masih dengar dari BUMN kalau gak salah ya ini bukan aset kalau saran saya harus ada ada kesepahaman di teman-teman BUMN ini bukan aset negara biasa tapi ini memang adalah tanah yang terseketa dan oleh karena itu model resolusinya juga harus-harus ada treatment khusus saya sekali saya katakan bahwa saya paham bisnis apa namanya ini adalah aset bisnis tetapi tentu juga harus kita mulai pertanyakan juga bisnis seperti apa sih yang akan kita jalankan apakah bisnis yang memang dari waktu ke waktu menuai konflik sosial kita juga selalu bicara tentang sustainable development apakah dengan bisnis yang kita jalankan apa namanya melahirkan konflik sosial itu juga tidak akan produktif nah menurut saya ini ya kita diantara kementerian ini sekali lagi amanat dari Presiden Jokowi sudah clear nih bahwa kita harus menyesaikan program reforma agraria sebelum Pak Jokowi selesai nah namun itu tadi ya masih ada regulasi-regulasi yang menghalangi kita untuk mempercepat hal itu sekali lagi perlu inilah perudunya GTRA ya untuk menyimpakati cara penyelesaian konflik agraria ini secara bersama-sama ATR WPN terus terang tidak akan bisa melakukan apa-apa karena memang tadi terkait dengan BUMN terkait dengan aset misalkan tapi masyarakat juga dapat apa namanya menikmati keadilan dan kesejahteraan terima kasih terima kasih sekali lagi atas diskusi yang sangat produktif dan menarik thank you terima kasih Pak Pak Wemen atas consent statementnya tadi dengan demikian berakhir diskusi pada siang hari ini semoga apa yang kita diskusi dapat menjadi masukan bagi kita dapat memberikan wacana bagi penyempuran regulasi dan penyelesaian konflik di atas aset mungkin demikian dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak terima kasih Pak Wemen atas closing statementnya dan terima kasih kepada Bapak Ibu moderator narasumber dan instansi penanggap karena telah berdiskusi dengan komprehensif Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara webinar hari ini saya ingatkan terkait bahan paparan dari narasumber dan penanggap Bapak dan Ibu dapat mengakses melalui laman LMS PPSDM juga kami ingatkan kepada peserta untuk bisa melakukan presensi di LMS PPSDM dengan password 9374 saya ulangi 9374 izinkan saya menyampaikan sebuah pantun pagi-pagi melihat petani melihat petani ternyata itu bukar sih saya tutup webinar kali ini cukup sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Wamen terima kasih ijin semua terima kasih Pak Wamen semuanya terima kasih 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 terima kasih